Melihat sekelompok anggota klan pengecut dan panik ini, Fenghou merasa marah dan penuh kebencian. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang Feng. Tidak bisakah mereka memiliki sedikit keberanian. Namun, dia bahkan makin marah pada sikap Qin Fei Yang. Di permukaan, kedengarannya bagus. Dia menghormatinya dan mencoba memengaruhinya, tetapi dalam kenyataannya, dia hanya menginjak-injak harga dirinya. Senior Fenghou, sebagai junior, aku tidak buruk, kan? Qin Fei Yang menatap Fire Phoenix dan terkekeh, namun sorot matanya penuh ejekan. Itu benar. Dengan kemampuanku saat ini, aku bisa langsung merebut warisanmu, tetapi aku tidak akan melakukannya. Aku ingin memaksamu untuk menyerahkan warisan itu dengan sukarela dan membiarkanmu merasakan apa itu keputus asaan. Melihat wajah Qin Fei Yang yang tersenyum, Fenghou tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya. Kalau saja bisa, dia benar-benar ingin menamparnya. Phoenix Bell, lakukanlah. Mari kita mulai dengan Barang Antik Lama milik Klan Ice Phoenix. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sekelompok barang antik tua dari Klan Ice Phoenix gemetar dan meraung, Fenghou, tolong, selamatkan kami. Dong. Namun pada saat yang sama. Diiringi suara lonceng. Kekuatan suci lonceng Phoenix jatuh, dan barang antik tua segera terbang ke udara tak terkendali. Jangan bunuh aku. Si barang antik tua menjerit dan berjuang mati-matian. Namun ini adalah lonceng Phoenix, senjata ilahi yang berdaulat. Sekalipun dia telah menguasai makna hakiki hukum-hukum biasa, itu tidak ada gunanya. Diiringi teriakan putus asa, tubuh barang antik tua itu hancur sedikit demi sedikit. Darah menyembur keluar dan mewarnai kehampaan menjadi merah. Qin Fei Yang, tolong, jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi budakmu. Dalam menghadapi hidup dan mati, melihat bahwa Fenghou tidak berguna, barang antik tua itu segera meraung ke arah Qin Fei Yang, yang berada di puncak gunung. Qin Fei Yang menutup telinga dan menatap Fenghou dalam diam. Metode Phoenix Bell sebenarnya lembut. Sudah cukup lama berlalu, tetapi situa antik masih belum mati. Tubuhnya belum hancur total, dan teriakannya yang mengerikan terus bergema di antara langit dan bumi. Melihat ini, banyak orang tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepala mereka. Mereka mengumpat dalam hati. Kelembutan terkutuk ini jelas merupakan bentuk penyiksaan. Daripada itu, dia mungkin bisa bersikap sedikit lebih kejam dan terus terang. Ah! Sekitar 10 napas berlalu. Yang tersisa dari old antik hanyalah jiwanya. Melihat Fenghou masih bergeming, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sepertinya dia masih belum cukup lembut untuk memengaruhi nona Fenghou. Hai! Lonceng Phoenix terkeke, dan kekuatan ilahi bergulir. Orang-orang dari suku Feng langsung diselimuti oleh kekuatan ilahi ini. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Dia menunjuk Bing Ruoning dan berkata, jangan serang dia. Hmm! Putri Huofeng tercengang. Yang lainnya juga bingung. Berdasarkan dendam antara Qin Fei Yang dan Bing Ruoning, bukankah seharusnya dia yang menjadi pusat perhatian? Mengapa Phoenix Bell tidak menyentuhnya sekarang? Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Bahkan Bing Ruoning sendiri merasa bingung. Tunggu! Mungkinkah Qin Fei Yang terpikat pada kecantikan Bing Ruoning dan ingin melakukan sesuatu? Mustahil! Saya dengar Qin Fei Yang sudah menikah. Dan aku juga mendengar bahwa istrinya luar biasa cantik. Apa yang kamu tahu? Pria mana yang tidak suka punya terlalu banyak istri? Lagi pula, Bing Ruoning ini memang tampan. Gosip adalah hal yang menakutkan. Kalimat ini memang benar. Jelas itu dibuat-buat, tetapi setelah semua orang berdiskusi, itu langsung menjadi seolah-olah benar. Bahkan Qin Fei Yang sendiri tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya saat mendengar ini. Mengapa imajinasi orang-orang ini begitu kaya? Bing Ruoning Meskipun dia memang cantik, dengan hati yang jahat, bagaimana mungkin dia bisa menyukainya? Lebih-lebih lagi. Dia orang yang bertekad dalam hal hubungan. Phoenix Bell juga tertegun, tetapi tidak bertanya banyak dan membiarkan Bing Ruoning pergi. Namun yang lainnya tidak seberuntung itu. Ah! Bukan saja tekanannya meningkat, tetapi semua orang tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Permohonannya kepada Permaisuri Phoenix tidak pernah berhenti. Feng Hou menyaksikan pemandangan ini dan mengepalkan tangannya erat-erat. Inilah tulang punggung orang Feng. Sekarang setelah mereka kehilangan senjata ilahi berdaulat, jika mereka juga kehilangan orang-orang ini, seluruh bangsa Feng, kecuali dia, akan ditinggalkan dengan sekelompok prajurit tua dan lemah. Pada saat itu, bagaimana orang-orang Feng dapat mengimbangi para naga dan klan Kirin? Pada saat itu, suku Feng bahkan akan menjadi pihak yang paling lemah di alam awan langit. Meskipun ras manusia dulunya berada di posisi terbawah, sekarang berbeda. Kaisar bulu dan leluhur darah telah kembali. Dengan kedua ahli ini, ras manusia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Suku Feng berada di bagian bawah. Hal semacam ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Namun, jika dia menundukkan kepalanya seperti ini, bagaimana dia bisa membangun gengsinya di masa depan? Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di alam awan langit? Bukankah dia akan ditertawakan oleh orang lain? Dia menahan keluhan di dalam hatinya dan berkata, Kin Feiyang, jangan terlalu kejam. Mari kita bicara secara pribadi. Kin Feiyang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jangan pergi terlalu jauh. Feng Hou meraung dengan suara rendah. Kin Feiyang sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa berani mengatakan hal ini? Siapa yang bertindak terlalu jauh? Tentu saja. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang hina itu tak terkalahkan. Tuan Feng Hou. Selamatkan aku. Pada awalnya, hanya sebagian kecil jiwa ilahi barang antik lama yang tersisa. Melihat jiwa ilahinya akan hancur, hatinya menjadi sangat ketakutan. Adapun yang lainnya, termasuk Huo Da Hong, tubuh mereka hancur sedikit demi sedikit. Itu lebih buruk daripada kematian. Sebab, jika dibunuh secara langsung, rasa takut terhadap kematian akan sangat singkat. Tapi sekarang, mereka menghadapi proses yang sangat panjang, melangkah menuju kematian sedikit demi sedikit. Ketakutan semacam ini akan terus membesar tanpa batas hingga akhirnya mereka benar-benar pingsan. Tidak. Barang antik tua itu hanya memiliki sedikit jiwa ilahi yang tersisa. Teriakannya yang menyedihkan bergema di langit. Berhenti. Feng Hou tidak bisa duduk diam lagi. Dia menatap lonceng Phoenix dan meraung. Namun lonceng Phoenix tidak berhenti. Feng Hou buru-buru menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan cemas, Hentikan. Aku akan menyerahkan warisannya. Warisan itu benar-benar ada di tangannya. Betapa egoisnya. Dia tidak egois lagi. Karena pada umumnya orang yang egois setidaknya akan memberikan jalan keluar kepada generasi muda setelah merampas sesuatu yang menjadi haknya. Tetapi dia tidak hanya merampas warisan itu, dia juga ingin membunuh mereka semua. Orang seperti ini benar-benar menyebut dirinya Feng Hou. Betapa konyolnya. Orang-orang dari berbagai kekuatan mulai berdiskusi tanpa menyembunyikan apapun. Menghadapi tatapan penuh penghinaan itu, Feng Hou merasa semakin terhina. Dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk dimasuki. Melihat. Itu masuk akal. Jika Anda mengalami hal seperti itu di masa mendatang, ingatlah untuk bersikap seperti ini. Gunakan ketulusan untuk memengaruhi pihak lain. Qin Feiyang terkekeh. Lonceng Phoenix tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia melepaskan tekanan. Orang-orang Feng seperti anjing liar. Mereka berlari dengan putus asa ke arah Feng Hou. Tuan Feng Hou, berikan padaku. Qin Feiyang menatap Feng Hou sambil tersenyum. Feng Hou melotot ke arah Qin Feiyang. Jika tatapan bisa membunuh, Qin Feiyang pasti sudah mati berkali-kali. Namun, Qin Feiyang menganggapnya sebagai udara. Wajahnya penuh dengan senyuman. Akhirnya, Feng Hou tetap mengeluarkan pusaka itu dan melemparkannya kepada Putri Huofeng. Putri Huofeng segera menangkapnya di tangannya. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia menghela napas lega. Itulah pewarisan hukum sebab akibat. Dan itu adalah warisan yang paling mendalam. Ya ampun, ternyata ada benda suci seperti itu di dunia ini. Lalu Putri Huofeng, selama dia menyatu dengan warisan ini, akankah dia mampu mengendalikan hukum sebab akibat yang paling dalam? Orang-orang dari berbagai kekuatan memandang Putri Huofeng dengan rasa iri di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka penasaran. Tempat macam apakah perbendaharaan ilahi lonceng langit ini? Sebenarnya ia memiliki objek yang begitu ilahi. Tunggu sebentar. Bahkan Putri Huofeng memiliki warisan yang sangat mendalam. Lalu bagaimana dengan Qin Fei Yang? Tampaknya sejak dia kembali hingga sekarang, Qin Fei Yang belum bergerak secara pribadi. Sudah mencapai tingkat kekuatannya berapa saat ini. Ada juga Frenzy dan Golden Wing Wolf King. Mereka belum muncul sampai sekarang. Apakah mereka sudah mati? Tetapi jika mereka sudah mati, mengapa tidak ada kesedihan di wajah Qin Fei Yang? Semua orang menatap Qin Fei Yang dengan heran. Ada banyak raguan di benak mereka. Dan untuk semua ini, Qin Fei Yang tentu saja tidak akan menjelaskannya. Dia menatap Putri Feng Hou dengan sedikit simpati di matanya. Dia berkorban begitu banyak demi keluarga Feng, tetapi sebagai gantinya, dia mendapatkan hasil seperti ini. Sungguh wanita yang menyedihkan. Feng Hou berkata dengan suara yang dalam, warisan telah diberikan kepadamu. Sekarang, silakan menghilang di hadapan penguasa ini segera. Oke. Qin Fei Yang terkekeh dan menatap lonceng Phoenix. Bawa Bing Ruoning dan ayo pergi. Tatapan Bing Ruoning bergetar. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Mengapa kita harus membawa Bing Ruoning pergi? Tatapan Feng Hou juga tenggelam. Aku benar-benar ingin berunding denganmu, tetapi kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Anda ingin tahu kenapa? Baiklah, akan ku ceritakan padamu. Karena kekuatanku saat ini lebih kuat darimu. Apakah kau puas? Qin Fei Yang mencibir, menatap Feng Hou dengan jijik, lalu berbalik untuk pergi. Lebih kuat dariku. Haha. Benar-benar sombong sekali. Karena kau lebih kuat dariku, maka bertarunglah dengan penguasa ini jika kau mampu. Jika raja ini kalah, maka mulai sekarang, kau akan menjadi pemimpinku. Namun, jika raja ini menang, maka kembalikan pedang Phoenix api dan senjata ilahi raja lainnya kepada orang-orang Feng. Feng Hou berteriak, kekuatan hukum melonjak, wajahnya penuh provokasi. Mengikuti jejakku. Qin Fei Yang tertegun. Dia menoleh dan melirik Huo Da Hong dan yang lainnya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Maaf. Orang-orang ini, bahkan jika kalian memberikannya kepadaku, aku tidak menginginkannya karena mereka tidak layak. Memberikan mereka kepadaku hanyalah pemborosan sumber daya. Mengenai kekuatanku, akan ada banyak waktu di masa depan. Kalian akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Setelah berkata demikian, Qin Fei Yang pergi tanpa menoleh ke belakang dan mendarat di depan ular piton api dan leluhur iblis. Sekarang. Semua orang memperhatikan leluhur iblis. Siapa orang ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tampak sangat kuat. Ayah. Putri Huo Feng menyimpan warisannya. Dia tidak punya rasa rindu pada orang-orang Feng. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat orang-orang Feng api dan berkata, Ayah, ikutlah denganku. Aku sangat khawatir kau tetap tinggal di antara orang-orang Feng. Oke. Orang-orang api Feng menganggup dan mendarat di depan Putri Huo Feng. Hal ini membuat Putri Huo Feng sedikit tertegun. Dia pikir ayahnya pasti akan ragu. Mungkin tidak peduli bagaimana dia membujuknya, ayahnya tidak akan meninggalkan keluarga Feng. Karena ayahnya adalah orang seperti itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan keluarga Feng. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bersikap begitu tegas saat ini. 3872 Ada apa? Orang-orang api Feng memandang Putri Huo Feng dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Saya hanya sedikit terkejut. Putri Huo Feng kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, orang-orang Feng api memandang Feng Hou dan yang lainnya. Kemudian, dia memandang Putri Huo Feng dan berkata sambil tersenyum, Jika itu di masa lalu, aku pasti tidak akan meninggalkan orang-orang Feng. Tetapi setelah mengalami ini, aku akhirnya mengerti bahwa tidak peduli status atau kekuasaan, itu sebenarnya tidak sepenting keluarga. Mendengar ini, Putri Huo Feng merasakan kehangatan di hatinya. Dulu, ayah terlalu mengekangmu. Kau pasti sangat tertekan. Tapi mulai sekarang, ayah tidak akan ikut campur lagi. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Sedangkan aku, aku sudah lelah dan tua. Sekarang, aku hanya ingin mencari tempat untuk menghabiskan sisa hidupku. Adapun ketua klan Phoenix api, siapapun yang ingin menjadi ketua klan, boleh. Orang-orang Feng api tersenyum dan mengeluarkan benda suci angkasa. Dengan lambayan tangannya, dua sosok segera muncul. Mereka adalah Pyroteknik Glow dan Xiao Fu. Saudari. Putri. Ketika mereka berdua melihat Putri Huo Feng, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Karena ular piton api memblokir kekuatan aturan di sini, tidak peduli siapapun orangnya, mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari benda suci luar angkasa. Kalian semua tahu apa yang terjadi di luar, kan? Orang-orang api Feng memandang mereka berdua dan bertanya. Ya. Keduanya mengangguk. Meskipun mereka selama ini berada di benda suci luar angkasa, di neraka Raja Hades, mereka dapat mendengar apa yang terjadi di luar. Lalu bagaimana menurutmu? Orang-orang api Feng bertanya. Apakah ada kebutuhan untuk berpikir? Kemanapun kamu dan kakak pergi, aku akan ikut. Kata Pyroteknik Glow. Saya juga. Xiao Fu mengangguk. Orang-orang Fire Phoenix tertawa dan melambaikan tangannya. Benda suci angkasa itu terbang ke arah Feng Hou dan berkata, semua anggota klan dan sumber daya klan Fire Phoenix ada di sini. Aku akan memberikan semuanya kepadamu sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata demikian, ia pun mengajak anak-anaknya dan saudara-saudara Daifuku menuju puncak gunung seberang. Huo Wenchang, apakah kamu juga akan menghianati keluarga Feng? Huo Dahong meraung kesal. Bukannya aku ingin menghianatimu. Hanya saja, orang-orang Feng tidak bisa menoleransi kita. Ayah, sekarang kamu sendirian. Ketua suku api Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa menoleh. Ketika Huo Ziui menatap Huo Dahong, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Dia tidak pernah menyangka kakeknya begitu kejam. Feng Hou, selamatkan aku. Pada saat yang sama, Bing Ruoning, yang dipenjara oleh Phoenix Bell, berjuang sekuat tenaga sambil meminta bantuan. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qin Fei Yang. Namun, dengan dendam antara dia dan Qin Fei Yang, mudah dibayangkan bahwa begitu dia jatuh ke tangan Qin Fei Yang, dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, menghadapi panggilannya untuk meminta bantuan, orang-orang Feng marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Sekarang, mereka bahkan tidak memiliki senjata ilahi berdaulat. Para naga dan Kirin juga menonton dari pinggir lapangan. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pedang Phoenix api dan kelompok senjata ilahi berdaulat menghela nafas dalam-dalam dan pergi bersama putri Huo Feng. Saudara Qin, terima kasih telah merawat putriku di harta karun ilahi lonceng langit. Huo Wenchang mendarat di depan Qin Fei Yang dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Dengan senang hati, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu bertanya, Senior, apa rencanamu selanjutnya? Apa lagi yang bisa saya rencanakan? Dari segi kekuatan, aku tidak sebaik kalian anak muda. Dari segi kebijaksanaan, aku jauh lebih rendah dari kalian. Dan selama ini, demi keluarga Feng, aku tidak pernah beristirahat dengan baik. Jadi sekarang, aku ingin mencari tempat yang tenang untuk tinggal sebentar dan bersantai. Huo Wenchang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan tersenyum, lalu mengapa kau tidak mengikutiku ke dunia penyu hitam? Dunia penyu hitam. Huo Wenchang tercengang. Iya. Dunia kura-kura hitam tidak sekuat dunia awan langit, tetapi orang-orang di sana baik dan ramah. Bahkan jika kamu ingin bersekongkol melawan mereka, kamu tidak akan dapat menemukan lawan. Qin Fei Yang tersenyum. Ini. Apakah itu pantas? Huo Wenchang ragu-ragu. Ada apa? Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kemudian, dia memimpin sekelompok orang dan sekelompok senjata ilahi berdaulat dan menghilang tanpa jejak. Saya iri pada mereka. Mereka bisa menjalani kehidupan yang baik bersama Qin Fei Yang. Pria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Qin Xiaoyun tertegun dan menggoda, Guru, jika Anda ingin pergi, Anda bisa pergi kapan saja. Saya tidak akan menghentikan Anda. Dasar bocah nakal. Orang tua berjanggut putih itu tertawa dan menatap ke arah suku Feng lalu mendesah. Nasib suku Feng telah berubah. Iya. Qin Xiaoyun mengangguk. Dia memintanya. Master Kilin mendengus dan kembali ke Ola tanpa menoleh ke belakang. Qin Xiaoyun menatap punggung Master Kilin dan mengirimkan suaranya, Guru, jika aku tidak menyatu dengan hukum kehancuran di perbendaharaan ilahi lonceng langit, apakah hal yang sama akan terjadi? Aku tidak tahu. Pria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Mendesah. Jantung manusia. Sangat sulit untuk menebaknya. Qin Xiaoyun menghela nafas dan hendak pergi. Xiaoyun, masuklah. Tapi pada saat ini, suara Master Kilin terdengar di Ola. Hati Qin Xiaoyun bergetar saat dia melihat lelaki tua berjanggut putih itu. Jangan khawatir. Dibandingkan dengan permaisuri Phoenix, leluhur tuamu ini agak bijaksana. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum menenangkan. Mendengar itu. Qin Xiaoyun menarik nafas dalam-dalam dan memasuki Ola. Sayang sekali. Kesempatan itu ada di depannya, tetapi dia tidak menghargainya. Jika dia sedikit lebih pintar, orang-orang Feng tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Sebaliknya, mereka mungkin bahkan melampaui naga dan Kilin. Terdengar desahan. Itu Long Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama pangeran pertama para naga. Long Chen, apa maksudmu dengan itu? Seseorang dari suku Feng mendengar kata-katanya dan langsung bertanya. Long Chen berhenti dan menoleh untuk melihat sekelompok orang. Dia berkata dengan curiga, apakah kalian tidak mengerti? Apakah menurutmu hubungan antara putrimu dan Raja Serigala bersayap emas sudah cukup untukmu mendapatkan manfaat darinya? Hubungannya dengan Raja Serigala bersayap emas. Apa hubungan mereka? Orang-orang Feng bingung. Kamu masih belum tahu. Long Chen tercengang. Tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti. Berdasarkan sikap orang-orang Feng terhadap Kinfei yang dan yang lainnya, Putri Huo Feng pasti tidak akan berani mengatakannya dengan lantang. Mari puaskan rasa ingin tahu Anda. Putrimu sudah bertemu dengan Raja Serigala bersayap emas. Hanya itu yang ingin kukatakan. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Long Chen tersenyum tipis dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Apa? Dia benar-benar telah bertemu dengan Raja Serigala bersayap emas. Itu memang sudah direncanakan. Dia sudah lama ingin mengkhianati keluarga Feng. Berengsek. Orang-orang Feng sangat marah. Long Chen belum memasuki gua tempat tinggalnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah ketika mendengar teriakan marah dari sekelompok orang. Mereka memang sekelompok idiot yang tidak punya harapan. Jika Putri Huo Feng benar-benar ingin mengkhianati mereka, akankah dia memberikan warisan dan senjata ilahi dominator kepada Fenghou? Alih-alih merenungkan dirinya sendiri, dia terus menyalahkan orang lain. Ada sebuah pepatah. Orang yang menyedihkan pasti punya sesuatu yang dibenci. Pepatah ini benar adanya. Dunia kura-kura hitam. Selain Qin Fei Yang dan ular piton api, semua orang masih menyendiri. Dibandingkan dengan dunia luar yang penuh tipu daya dan suram, tempat ini dipenuhi dengan suasana damai. Ini dunia penyu hitam. Huo Wenchang menatap segala yang ada di depannya dengan takjub. Ini juga pertama kalinya Bing Ruoning datang ke sini, tetapi saat ini, dia tidak berminat untuk peduli tentang hal lain. Wajahnya pucat. Adapun Huo Zi Hui, dia pernah ke dunia kura-kura hitam sebelumnya, jadi tidak ada yang baru di tempat ini. Dia menyapukan pandangannya yang licik ke tanah iblis dan bertanya, kakak Qin, di mana kakak Frenzi dan bos serigala? Qin Fei Yang sedikit tertegun. Dia menatap pyroteknik glow dan bercanda, apakah kamu sangat merindukan mereka? Tentu saja. Bagaimanapun juga, mereka adalah dua kakak beradik. Kata pyroteknik glow tanpa tersipu. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, apakah kamu merindukan mereka atau minuman suci itu? Ah. Cahaya pyroteknik menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Bahkan trik kecil ini tidak bisa luput dari pandangan orang ini. Wajah putri Huo Feng juga menjadi gelap. Dia menamparkan dahi pyroteknik glow dan berkata dengan marah, jam berapa sekarang? Kamu masih ingin minum? Tidak, ini semua omong kosong dari Qin Da Ge. Apakah kamu benar-benar percaya? Pyroteknik glow merasa dirugikan. Dengan trik kecilmu, dari siapa kau bisa menyembunyikannya? Putri Huo Feng memutar matanya ke arahnya. Huo Wen Chang melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan senyum. Tampaknya putri dan putranya yang berharga itu lebih akrab dengan kelompok Qin Fei Yang daripada yang dia bayangkan. Tiba-tiba, Huo Wen Chang tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, bisakah kamu meminta Raja Serigala bersayap emas untuk keluar sekarang? Saya ingin berbicara dengannya. Ah! Qin Fei Yang dan Putri Huo Feng segera menatap Huo Wen Chang. Mengapa dia tiba-tiba ingin mencari Serigala bermata putih? Batuk-batuk! Daifuku terbatuk kering, menatap mereka berdua dan berkata, aku sudah memberitahu Patriark tentang Putri dan Raja Serigala bersayap emas. Kau sudah memberitahunya. Qin Fei Yang tercengang. Putri Huo Feng juga tercengang. Sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya saat dia diam-diam berkata, Daifuku, mengapa kamu begitu banyak bicara? Cepat atau lambat kita akan mengetahuinya. Daifuku tersenyum malu. Putri Huo Feng menatap Daifuku, lalu menatap Huo Wen Chang dan berkata, ayah, dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Asalkan kamu bahagia. Huo Wen Chang menggelengkan kepalanya. Ini. Putri Huo Feng tercengang lagi. Hari ini, ayahnya menjadi terlalu mudah diajak bicara. Pyroteknik gelau berteriak dari samping, Kak, apakah ini benar? Bos Serigala telah menjadi saudara iparku. Enyah. Putri Huo Feng menendang cahaya pyroteknik, menyebabkannya menjerit kesakitan. Kemudian, dia menatap Huo Wen Chang dan bertanya dengan hati-hati, kebenar-benar tidak keberatan. Daifuku sudah mengatakan bahwa kalian berdua saling menyukai dan saling menyukai. Mengapa aku harus keberatan? Huo Wen Chang menggelengkan kepalanya. Terima kasih, ayah. Putri Huo Feng sangat gembira. Dia akhirnya lulus ujian ayahnya. Sekarang, dia hanya perlu lulus ujian ayahnya. Jika dulu, selain ayahnya, ada juga Huo Da Hong, Patriark, dan Feng Hou. Memikirkannya saja sudah membuatnya sakit kepala. Jangan katakan itu. Meninggalkan keluarga Feng juga cukup baik. Karena tidak ada beban, dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jika memang begitu, aku harus mengubah caraku memanggilmu sebagai paman. Qin Fei Yang tertawa. Dalam hatinya, dia sangat bahagia untuk mereka berdua. 3873 Qin Dage, saya tidak mengerti. Kakak perempuanku dan kakak Serigala saling jatuh cinta. Mengapa kau mengganti alamatmu? Cahaya pyroteknik menggaruk kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi bingung. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Saya mengganti alamat saya menjadi paman, dan Serigala bermata putih mengganti alamatnya menjadi ayah mertua. Bagaimana bisa sama? Lagi pula, terlalu jauh untuk terus-terusan memanggil satu sama lain dengan sebutan senior. Hem. Pyroteknik glow tercengang. Benar sekali. Putri Huo Feng menghela napas tak berdaya dan menatap Qin Fei Yang. Jangan bicara omong kosong dengan orang bodoh ini. Itu akan menurunkan kecerdasanmu. Kaka, kamu keterlaluan. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu kepada saudaramu sendiri? Apakah semua wanita jatuh cinta seperti ini? Kata pyroteknik glow dengan marah. Urat-urat putri Huo Feng menonjol dan dia berteriak, coba bicara omong kosong lagi. Melihat harimau betina itu marah, pyroteknik glow mengecilkan lehernya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan berani. Kalian lanjutkan saja, aku akan jalan-jalan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang. Putri Huo Feng benar-benar tidak berdaya menghadapi saudara laki-lakinya ini. Huo Wen Chang juga tidak berdaya. Dia menatap Qin Fei Yang dengan penuh rasa bersalah dan berkata, Saudara Qin, anakku agak nakal. Aku harap kamu bisa memaafkannya. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Sudah terbiasa. Huo Wen Chang tercengang. Patriark, Anda tidak tahu. Yang mulia juga seperti ini ketika dia berada di dunia kura-kura hitam, jadi semua orang sudah terbiasa dengan hal itu. Sedangkan Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah orang-orang yang lebih santai. Mereka tidak akan terlalu peduli. Daifuku tersenyum. Jadi begitulah adanya. Huo Wen Chang tiba-tiba mengerti. Ayah, ini. Di masa depan, sebaiknya kamu tidak memanggilnya saudara Qin. Ini, agak berantakan. Putri Huo Feng menundukkan kepalanya dan tersenyum malu. Ah. Huo Wen Chang menatap Putri Huo Feng dan tertegun sejenak. Ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apa yang salah dengan itu? Kau jatuh cinta pada Raja Serigala bersayap emas, bukan saudara Qin. Tetapi mereka bersaudara. Jika saatnya tiba, yang satu akan menjadi menantumu, dan yang satu lagi akan menjadi saudaramu. Lelucon macam apa itu? Putri Huo Feng tidak senang. Menantu laki-laki. Kita bahkan belum menikah, dan kamu sudah tidak sabar. Anakku, kamu memang terlahir untuk menjadi bagian dari keluarga lain. Kamu bahkan belum menikah, tetapi kamu sudah berpihak pada orang lain. Huo Wen Chang menggelengkan kepalanya dengan sedih. Kapan aku? Putri Huo Feng tersipu. Huo Wen Chang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah merenung sejenak, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, bagaimana kalau aku memanggilmu keponakan mulai sekarang? Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Itu hanya judul. Tidak penting. Huo Wen Chang menatap kedua bersaudara Daifuku dan mendesah, Daifuku, Xiao Fu, jangan panggil aku Patriark mulai sekarang. Aku bukan lagi Patriark. Oke. Kalau begitu, kami akan memanggilmu Patriark. Adapun kedua pangeran itu, mereka adalah Tuan Muda dan Nona Muda. Daifuku tersenyum sedikit. Tidak perlu. Di masa mendatang, kamu cukup memanggilku dengan namaku. Lagi pula, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai orang luar. Dan aku selalu melihat bagaimana kamu peduli dan menyayangi Wu, Er dan Si Hui. Dulu, saat kita masih di keluarga Feng, kita tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Kita sendirian. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Kamu juga bisa memanggil Wu, Er dan Si Hui dengan nama panggilan mereka. Lagi pula, dari segi usia, aku harus memanggil kalian berdua sebagai saudara. Huo Wen Chang melambaikan tangannya dan tersenyum. Kemudian, Daifuku menatap Huo Wen Chang, lalu menatap Putri Huo Feng. Melihat Putri Huo Feng mengangguk sedikit, dia tersenyum dan berkata, Baiklah. Huo Wen Chang menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Keponakan, bisakah kamu membiarkan Raja Serigala bersayap emas keluar sekarang? Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitnya. Ini. Qin Fei Yang menatap kastil kuno itu dan menggelengkan kepalanya. Dia sedang menyendiri untuk menyatu dengan warisan, jadi jangan ganggu dia. Menyatu dengan warisan. Huo Wen Chang tertegun, lalu tiba-tiba menepuk kepalanya. Ia teringat bahwa Daifuku mengatakan bahwa leluhur darah telah memberikan warisan terakhir kepada Raja Serigala bersayap emas. Ia mengangguk dan berkata, Ini salahku. Baiklah, mari kita tunggu sampai dia keluar. Daifuku menatap Putri Huo Feng dan berkata, Wu, Er, mengapa kau tidak pergi menyendiri untuk menyatu dengan warisan terlebih dahulu? Mengenai ayahmu, kami akan menjaganya dengan baik. Kemudian, Putri Huo Feng menatap kedua bersaudara Daifuku dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan kalian. Tidak masalah. Keduanya tersenyum. Kinfei yang berkata, Paman, saya juga harus mengasingkan diri, jadi saya tidak bisa menerima anda secara pribadi. Tidak apa-apa. Huo Wen Chang melambaikan tangannya. Kinfei yang menoleh ke arah Daifuku dan tersenyum. Kamu sudah familiar dengan dunia kura-kura hitam. Ajak Paman jalan-jalan. Mengenai tempat tinggalmu, pilih salah satu halaman di sana. Selain itu, kebun teh ini memiliki banyak teh yang enak. Jika Paman bosan, anda bisa pergi ke sana dan minum teh. Singkatnya, tidak perlu ragu-ragu. Dalam, Huo Wen Chang dan Daifuku mengangguk. Kinfei yang menatap ular piton api itu dan tersenyum. Saudara Huo, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Mengerti. Setelah aku menyatu dengan miniatur hukum, aku akan pergi ke tempat lain di dunia kura-kura hitam. Ular piton api itu tersenyum. Kinfei yang tersenyum dan menatap Bing Ruo Ning. Apa yang ingin kamu lakukan? Bing Ruo Ning menatap Kinfei yang dengan gugup. Tidak, apa yang ingin aku lakukan padamu? Itu dia. Kinfei yang menunjuk ke arah leluhur iblis di sampingnya. Bing Ruo Ning segera menatap leluhur iblis. Leluhur darah tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum. Namun, di mata Bing Ruo Ning, senyum itu seperti iblis yang tersenyum padanya, membuatnya bergidik. Anda sendiri yang mengurusnya. Kinfei yang menatap leluhur iblis dan tersenyum. Baiklah. Leluhur iblis menangkap Bing Ruo Ning dan meninggalkan tanah iblis tanpa menoleh ke belakang. Keponakan, siapa dia? Huo Wencang menatap punggung leluhur iblis dengan curiga. Musuh yang kuat di masa lalu. Masa depan masih panjang. Paman, luangkan waktu untuk mengerti. Kinfei yang tersenyum dan menuntun Putri Huo Feng ke kastil kuno. Pedang finiks api dan senjata ilahi penguasa lainnya menghilang ke dalam tubuh Putri Huo Feng. Terima kasih. Putri Huo Feng memandang Kinfei yang dengan penuh rasa terima kasih. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku seharusnya berterima kasih padamu. Dengan bergabungnya Anda, dunia penyuh hitam akan menjadi lebih kuat. Kinfei yang tersenyum. Ketika Putri Pertama Huo Feng mendengar ini, dia terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas dan berkata, meskipun aku telah meninggalkan finiks sekarang, aku mungkin tidak dapat membunuh mereka. Saya mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Lagi pula, apakah keluarga Feng membutuhkan bantuanmu sekarang? Kinfei yang berkata dengan mendominasi. Putri Huo Feng tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Dengan kemampuan Kinfei yang saat ini, belum lagi suku Feng, bahkan jika suku Feng, klan Kirin, dan naga bergabung, mereka tidak akan mampu mengancamnya. Oh benar. Aku masih belum tahu namamu. Kinfei yang memandang Putri Huo Feng. Kau akhirnya ingat untuk bertanya. Putri Huo Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Setelah sekian lama bersama, dia tidak pernah menanyakan namanya. Sikap ini sungguh baik. Dia berkata, Tarian api. Tarian api. Kinfei yang bergumam dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan menyerahkan serigala bermata putih kepadamu. Meskipun serigala bermata putih tidak dapat diandalkan di masa lalu, aku dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam dirinya setelah bersamamu. Namun, kamu tidak boleh ceroboh. Kamu harus memberinya peringatan setiap saat. Jika dia mendengar ini, aku khawatir dia akan bertengkar denganmu saat itu juga. Putri Huo Feng menutup mulutnya dan tertawa. Rontok. Tidak pernah. Jangan tertipu oleh pertengkaran kami yang biasa. Tetapi kasih sayang di antara kita adalah sesuatu yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Saya percaya itu. Fire Dance mengangguk. Karena serigala bermata putih telah memberitahunya tentang dia dan Kinfei yang. Mereka tumbuh bersama, dan tidak peduli kesulitan apa yang mereka hadapi, mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Kasih sayang ini adalah sesuatu yang bahkan dia, sebagai kekasihnya, tidak dapat menggantikannya. Oh benar. Nanti, kirimkan ayahmu, Xiaofu, dan saudaramu ringkasan hukum yang mereka butuhkan. Kinfei yang berkata lagi. Terima kasih. Putri Huo Feng tertegun dan tersenyum penuh terima kasih lagi. Cepat atau lambat, kita akan menjadi keluarga. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Kinfei yang melambaikan tangannya dan memasuki kastil. Dia berjalan ke pintu ruang kultifasi dan menunjuk ke ruang kultifasi di sebelahnya. Ini adalah ruang kultifasi serigala bermata putih. Kamu bisa pergi ke ruang kultifasinya untuk berkultifasi dalam pengasingan nanti. Oke. Putri Huo Feng tersipu dan mengangguk. Setelah Kinfei yang menyerahkan lambang itu kepada Putri Huo Feng, dia menutup pintu batu ruang kultifasi dan mulai fokus menyatukan kedalaman tertinggi hukum cahaya. Permaisuri Phoenix baru menguasai tiga kedalaman tertinggi. Adapun Kinfei yang, meskipun dia telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum karma, kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian sudah cukup untuk bersaing dengan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Karena itu, selama dia menyatu dengan hukum cahaya, dia tidak akan lebih lemah dari Feng Hou bahkan jika dia tidak membuka mata surga. Di luar, suku Feng sudah pergi. Tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi dan menangis diam-diam. Orang-orang dari pasukan lain juga kembali ke gua tempat tinggal mereka masing-masing satu demi satu. Masalah ini pasti akan menjadi topik hangat diskusi. Di klan Kilin. Di puncak gunung, di aula utama. Ki Saoyun berdiri di tengah aula dan menatap Master Kilin yang tengah duduk di singgah sana dengan kepala tertunduk dan ekspresi gugup di wajahnya. Apa yang membuatmu gugup? Master Kilin bertanya setelah mengamati Ki Saoyun sejenak. Mata Ki Saoyun bergetar, dan dia mengatupkan giginya. Dia harus menghadapi apa yang harus dia hadapi. Dia menatap Master Kilin dan berkata, Leluhur, aku akan jujur. Apa itu? Sang Guru Kilin bertanya. Ki Saoyun tersenyum pahit dan berkata, Bukankah kamu sudah punya firasat? Kalau begitu, senjata-senjata penguasa seperti pedang Kilin memang telah mengakui kamu sebagai tuannya, sama seperti senjata-senjata penguasa milik suku Feng. Sang Guru Kilin bertanya. Ki Saoyun dapat dengan jelas merasakan jejak kemarahan dari Master Kilin. Dia menguatkan diri dan mengangguk. Ya. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa kamu menunggu sampai aku bertanya? Sang Master Kilin bertanya dengan marah. Ki Saoyun menghela nafas dan berkata, Aku tidak berani. Ini terlalu serius. Aku takut membuatmu marah. Tapi aku malah makin marah sekarang. Master Kilin menghantamkan telapak tangannya ke sandaran tangan, dan aura mengerikan menyeruak keluar. 3874 Tubuh Ki Saoyun bergetar, dan dia buru-buru berkata, Leluhur, harap tenang. Masalah ini juga membuatku pusing. Memang, dia sedang sakit kepala. Dia bisa saja menjalani kehidupan yang mudah dan tanpa beban. Namun, Kinfei yang tidak punya pilihan selain memaksanya ke inti perjuangan. Sakit kepala. Master Kilin merasa ingin tertawa. Dia menatap Ki Saoyun dan berkata dengan acu-ta'acu, Bukankah merupakan hal yang baik bagi para penguasa untuk mengakui Anda sebagai tuan mereka? Tahukah Anda berapa banyak orang yang memimpikannya hal itu? Leluhur, tolong jangan menertawakanku, kata Ki Saoyun. Apakah kamu tidak tahu orang macam apa aku ini? Saya sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Ki Saoyun mendesah. Bukankah menyenangkan minum teh dan berjalan-jalan? Master Kilin menatap Ki Saoyun tanpa daya. Keturunannya ini pandai dalam segala hal. Satu-satunya kekurangannya adalah ia tidak peduli dengan urusan duniawi dan terlalu acuh-ta'acu terhadap ketenaran dan kekayaan. Leluhur, sejujurnya, Kinfei yang memaksaku melakukan ini. Dia membuat pedang Kilin Dewa dan penguasa lainnya bersumpah darah untuk mengakui aku sebagai tuan mereka. Apakah menurutmu dia melakukan ini karena niat baik? Tidak. Dia mencoba menipuku, memaksaku untuk membuat pilihan atas nama Ras Kilin. Ki Saoyun menggelengkan kepalanya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Master Kilin terdiam. Begitulah adanya. Mendesah. Meskipun saya terpaksa melakukan ini, jika leluhur ingin menyalahkan saya, saya bersedia menerima hukuman apapun. Ki Saoyun mendesah. Jangan berpura-pura di hadapanku. Sang Master Kilin memutar matanya. Ki Saoyun tersenyum canggung. Setelah memikirkannya sebentar, Master Kilin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sepertinya Qin Fei yang mengakui kemampuanmu. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan semua taruhannya padamu. Kemampuan apa yang dapat saya miliki? Ki Saoyun tertawa datar. Menjadi rendah hati itu baik, tapi terlalu rendah hati itu kemunafikan. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kemampuanmu, tapi bagaimana mungkin aku tidak tahu. Bahkan tanpa ini, masa depan Ras Kilin akan tetap berada di pundakmu. Sang Master Kilin tersenyum. Hah. Ki Saoyun menatap Master Kilin dan bertanya, apakah kamu tidak marah? Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Aku marah karena kamu menyembunyikannya dariku. Jika kamu mengaku begitu kamu kembali, apakah aku akan menyalahkanmu? Sang Master Kilin melotot ke arahnya. Benar saja, leluhur tua itu bijaksana. Kau jauh lebih baik daripada Fenghou itu. Ki Saoyun terkekeh. Berhentilah menyanjungku. Penguasa Kilin tak dapat menahan perasaan tak berdaya. Sejujurnya, siapa yang dapat duduk diam menghadapi hal seperti itu? Namun apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan. Senjata suci milik penguasa telah mengakui bocah ini sebagai tuan mereka. Apalagi yang dapat dia lakukan. Namun, untungnya, entah itu dia atau anggota klannya, anak ini cukup sentimental. Secara awam, artinya tidak ada kesetiaan. Tidak masalah bahwa senjata Soverein berada di bawah kendalinya. Bagaimanapun. Selama dia tidak egois seperti Fenghou, selama klan Kilin tidak bersikap tidak masuk akal seperti orang-orang Feng, senjata ilahi berdaulat ini akan tetap menjadi milik klan Kilin. Momomomong, aku harus berterima kasih pada Qin Fei Yang. Keluarga Kirin terkekeh. Mengucapkan terima kasih padanya. Ki Saoyun tercengang. Iya. Jika dia tidak memaksamu untuk melakukannya, aku tidak tahu kapan kamu akan bangkit dan mengambil tanggung jawab ini. Bekerja keras saja. Terlepas dari hubungan kita dengan Qin Fei Yang di masa depan, setidaknya dari titik ini, dapat dilihat bahwa dia telah menganggapmu sebagai lawan yang layak. Sebenarnya ini bagus. Lagi pula, masa depan adalah milik kalian, anak muda. Sudah saatnya bagi kami, orang-orang tua, untuk minggir. Sang Guru Kilin tertawa serak. Ki Saoyun tersentuh oleh kata-kata itu. Memang. Memang berbeda jika memiliki senior yang bijaksana. Jika Fenghou juga seorang senior yang berakal sehat, apakah Putri Huo Feng akan mengkhianati keluarga Feng? Apakah suku Feng akan jatuh ke kondisi mereka saat ini? Ini adalah hasil dari kesalahan sesaat dalam pengambilan keputusan. Tapi sebenarnya, aku tidak mau. Ki Saoyun merasa tidak berdaya. Ia masih merindukan kehidupan sebelumnya. Ia seperti burung bangol liar, tanpa beban dan tanpa beban. Betapa menyenangkannya itu. Setiap orang harus tumbuh dewasa, kata Master Kilin. Anda tidak terkecuali. Lagi pula, dibandingkan dengan orang biasa, beban yang kamu pikul lebih banyak. Itu karena kamu dilahirkan di lingkungan seperti itu. Sang Guru Kilin tersenyum. Bukankah kamu masih memiliki ayah dan para leluhur? Sebenarnya, meskipun senjata kedolatan ada di tanganku, itu tidak akan banyak berpengaruh padaku, kata Ki Saoyun. Itu benar. Bagaimana kemampuan mereka bisa dibandingkan dengan kemampuanmu? Lagi pula, kamu telah menyatu dengan kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran. Anda juga telah memperoleh versi miniatur undang-undang lainnya. Prestasimu di masa mendatang pasti akan melampaui prestasi mereka. Sang Master Kilin tersenyum penuh percaya diri. Baiklah, aku akan bekerja keras. Ki Saoyun mengangguk. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Lebih seperti itu. Seorang pria harus memikul tanggung jawab seorang pria. Sang Master Kilin terkekeh. Ki Saoyun tersenyum pahit dan bertanya, bagaimana dengan Putra Suci Kilin? Putra Suci Kilin. Master Kilin merenung sejenak sebelum tersenyum. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Saya akan menanganinya. Ki Saoyun tercengang. Apakah Master Kilin tidak melakukan apapun? Leluhur, ini tidak benar. Setidaknya kau harus memberiku waktu untuk membiasakan diri. Awalnya, ku kira. Saya mempertahankan Kilin Api karena saya ingin dia berintegrasi dengan ras Kilin. Tetapi pada akhirnya, saya menemukan bahwa saya telah terlalu meremehkan hubungannya dengan Qin Fei Yang. Jika dia punya pilihan, dia pasti akan memilih Qin Fei Yang tanpa ragu-ragu. Bagus. Beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Sang Master Kilin menggelengkan kepala dan mendesah. Lalu mengapa kamu ingin dia tetap bersama Ras Kilin? Ki Saoyun bertanya dengan ragu. Ras Kilin tampaknya tidak kekurangan Kilin Api. Itu intuisi saya. Kilin Api ini berbeda dengan kita, kata Master Kilin. Ki Saoyun mengerutkan kening. Berbeda. Ki Saoyun mengerutkan kening. Dia pernah berinteraksi dengan Kilin Api sebelumnya, tetapi sejujurnya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda tentangnya. Dalam sekejap mata. Beberapa tahun berlalu. Malam itu. Dua aura mengerikan meletus satu demi satu di dunia kura-kura hitam. Mereka tak lain adalah Feng Zi dan Qin Fei Yang. Mereka telah menyatu dengan hukum cahaya dan pembantaian, jadi mereka lebih cepat dari serigala bermata putih dan putri Huo Feng. Pada hari yang sama. Naga. Aura pembunuh yang mengerikan juga meletus dari sebuah gua tempat tinggal. Itu Longchen. Dia juga berhasil menyatu dengan hukum pembantaian. Haha. Dengan tiga kedalaman yang paling dalam, siapa lagi yang bisa menjadi tandinganku sekarang? Feng Zi keluar dari pengasingannya, dan tawa arogannya bergema di seluruh dunia penyu hitam. Jangan sombong. Dengan kekuatanmu saat ini, kau bahkan tidak sekuat Feng Hou dan yang lainnya. Qin Fei Yang berjalan keluar dan melotot marah ke arahnya. Cih. Bukannya aku tidak punya cara lain. Setelah aku berubah, aku akan membuka mata darahku dan menghancurkan mereka dengan mudah. Wajah Feng Zi penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang tidak berdaya. Tidak bisakah kamu bersikap tenang? Namun, karena dia sudah datang ke neraka Raja Neter, bukankah seharusnya dia menyelidiki secara menyeluruh misteri latar belakang Feng Zi? Tapi bagaimana dia harus menyelidikinya? Tiba-tiba, pikiran Qin Fei Yang terlintas dalam benaknya. Ia menatap Feng Zi dan berkata, kakak senior, mengapa kau tidak pergi ke bulan jahat untuk melihatnya? Lihat apa? Feng Zi curiga. Qin Fei Yang bertanya, dulu, saat kau menyentuh manik darah di bulan kejahatan, apakah sebuah gambaran muncul di pikiranmu? Ya. Tetapi saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Feng Zi mengangguk. Dulu, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mungkin ada hubungannya dengan kultifasimu. Dan sekarang, Anda telah memahami tiga kedalaman utama. Mungkin akan ada beberapa perubahan. Qin Fei Yang tidak yakin. Lagi pula, hal semacam ini tidak berada dalam jangkauan pemahamannya. Benarkah begitu? Feng Zi mengerutkan kening. Ada untungnya atau tidak, tidak ada salahnya mencoba. Qin Fei Yang tersenyum. Feng Zi merenung sejenak lalu mengangguk. Baiklah, mari kita coba. Keduanya cocok, menemukan ular piton api, dan meninggalkan dunia kura-kura hitam. Ular piton api itu sudah menyatu menjadi miniatur. Dan dia telah lama berkelana di dunia kura-kura hitam. Memandang tanah yang luas ini, hatinya selalu dalam keadaan terguncang. Tentu saja ular piton api tahu tentang dunia kura-kura hitam. Sebab saat itu dunia penyu hitam berada pada tingkatan keajaiban yang pertama. Terus terang saja, dunia kura-kura hitam saat itu hanyalah sebuah tempat kecil yang tidak layak disebut. Tapi sudah berapa tahunkah itu? Dunia ini benar-benar telah menjadi dunia yang sangat besar. Dunia ini penuh dengan esensi spiritual, kaya akan sumber daya alam, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hidup di dalamnya. Yang paling membuatnya iri adalah suasana di sini. Tenang, damai. Meskipun makhluk hidup di sana tak terhitung banyaknya, pembunuhan sangat jarang terjadi, seakan-akan itu adalah surga yang jauh dari urusan duniawi. Di luar. Pada saat ini. Saat itu malam hari. Bulan kejahatan tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya darah yang kabur. Gunung-gunung dan sungai-sungai di malam hari sangat sunyi. Orang-orang dari berbagai kekuatan berkultivasi dalam pengasingan. Ini tengah malam, apa yang ingin kamu lakukan? Longchen berjalan keluar dari gua dan berjalan ke arah ketiganya sambil tersenyum. Apa hubungannya denganmu? Fengzi memutar matanya ke arahnya. Jangan terlalu dingin, mungkin aku bisa membantu. Longchen terkekeh. Tidak perlu. Fengzi mendengus dingin dan mengangkat kepalanya menatap bulan kejahatan dengan sedikit harapan di matanya. Longchen berjalan ke samping mereka bertiga dan mengikuti tatapan Fengzi. Ada sedikit kecurigaan di wajahnya. Mengapa Fengzi menatap bulan jahat? Pergi. Qin Fei yang menepuk bahu Fengzi dengan nada memberi semangat. Suara mendesing. Fengzi menarik nafas dalam-dalam dan segera berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju bulan kejahatan. Ular api itu menatap punggung Fengzi dan tersenyum. Jika kita benar-benar dapat memecahkan misteri asal-usulnya, kurasan raka raja neter akan berubah karena hal ini. Mengubah. Qin Fei yang sedikit terkejut dan berkata dengan heran, mungkinkah kekuatan aturan di sini terkait dengan raja iblis darah? Bukan itu. Larangan-larangan neraka raja neter sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi. Ular api tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tapi apa? Qin Fei yang curiga. Sejak aku menjadi penjaga neraka raja dunia bawah, aku telah menyelidiki situasi neraka raja dunia bawah. Dari beberapa petunjuk, aku menilai bahwa neraka raja dunia bawah tidak jauh berbeda dari dunia lain meskipun ada aturan dan batasan sebelum bencana. Kata ular piton api. 3875. Aspek lainnya. Qin Fei yang terkejut. Itu benar. Dulu juga ada peradaban manusia yang tinggal di sini. Ular api mengangguk. Peradaban manusia. Qin Fei yang terkejut. Ya. Sejujurnya, aku menemukan banyak jejak yang ditinggalkan oleh peradaban manusia di hutan iblis ilahi. Kata ular piton api. Qin Fei yang mengerutkan kening, itu tidak mungkin. Aku juga pernah ke hutan iblis ilahi, tetapi aku tidak melihat peradaban manusia. Meskipun kamu pernah ke sana, apakah kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hutan iblis ilahi? Kalau tidak salah, saat kau masuk ke hutan iblis suci, kau langsung menuju kuil. Karena dengan kekuatanmu saat itu, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menginjakan kaki di seluruh hutan iblis ilahi. Ular api tertawa. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Hutan iblis ilahi itu sangat besar. Saat mereka masuk, yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es. Ular api tiba-tiba menatap Longchen dan bertanya, sebagai putra dewa naga es, kamu seharusnya sangat jelas tentang situasi di sini. Aku. Longchen terkejut dan tersenyum pahit, aku sama sepertimu, aku tidak tahu apa-apa. Baiklah. Ular api tidak berdaya. Apakah orang ini benar-benar anak kandung Ice Dragon? Longchen berkata dengan tidak senang, penampakan macam apa itu? Jangan ragukan ini, dia pasti putra kandung Ice Dragon. Ular api tersenyum dan menatap Qin Fei yang, Kaisar Bulu pasti tahu. Mengapa kamu tidak memintanya untuk keluar dan membantu kami memecahkan keraguan di hati kami? Kita bicarakan ini nanti saja. Kita lihat dulu bagaimana keadaan kakak senior. Qin Fei yang mendonga dan fokus pada bulan jahat. Pada saat ini, Frenzy telah memasuki bulan jahat. Frenzy sudah akrab dengan segala hal di Evil Moon. Kekuatan jahat yang tak berujung melonjak. Bagi makhluk hidup manapun, ini berakibat fatal, tetapi bagi Frenzy, ini seperti kembali ke pelukan ibunya. Dia tidak hanya tidak merasa terancam, tetapi juga ada sedikit kehangatan. Segera. Dia memasuki pusat bulan jahat. Butiran darah yang sudah lama tidak dilihatnya muncul kembali di hadapannya. Butiran itu seukuran telapak tangan dan tampak seperti darah kental, memancarkan aura yang mengerikan. Jika kamu benar-benar ada hubungan denganku, tolong berhentilah menolakku dan beritahu aku jawabannya. Orang gila itu menatap butiran darah itu dan bergumam. Dia mengangkat lengannya dan mendekati butiran darah itu. Benar-benar kejutan. Kali ini, manik-manik darah itu bukan saja tidak berhasil mengusir orang gila itu, tetapi malah terbang ke arah orang gila itu dan mendarat di tangannya. Ledakan. Ada suara keras dalam pikiran si gila, dan gambaran medan perang pun muncul. Dalam adegan tersebut, raksasa dan naga terlibat dalam pertempuran yang dahsyat. Langit dan bumi hancur, dan semua makhluk hidup terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Itu adalah adegan kiamat. Ini. Orang gila itu tertegun. Pada saat ini, gambaran yang muncul di benaknya tidak lagi kabur. Gambaran itu menjadi sangat jelas. Lebih-lebih lagi. Rasa sakit yang merobek akibat munculnya adegan pertempuran tidak muncul lagi. Ia bagaikan jiwa yang mengembara, berdiri di dunia yang tidak dikenalnya, menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di depan matanya. Langit dan bumi runtuh. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya melolong putus asa. Ada manusia dan binatang buas. Benua ini dulunya adalah benua yang lengkap dengan bukit-bukit hijau dan air yang jernih. Pemandangannya indah. Namun, pada saat ini, karena konfrontasi antara raksasa dan naga, benua itu dengan cepat menuju kehancuran. Mungkinkah ini bekas neraka Raja Neter? Orang gila itu bergumam. Mengapa kamu begitu kejam? Bukankah mereka makhluk hidup? Raksasa itu meraung sedih saat bertarung. Matanya dipenuhi air mata darah, mewarnai dunia menjadi merah. Orang gila itu memandang raksasa itu. Ia ditutupi rambut merah darah seperti kera raksasa kuno. Ia persis sama dengan ras iblis darah yang telah berubah. Ia lebih mirip dirinya yang lain. Melihat air mata darah raksasa itu, orang gila itu tak kuasa menahan amarah dan kesedihan. Seolah-olah dia terhubung dengan hati raksasa itu. Di mata kerajaan ilahiku, semua makhluk hidup adalah semut. Suara dingin lainnya terdengar. Kerajaan ilahi. Orang gila itu mengepalkan tinjunya dan menatap naga raksasa itu. Karena yang berbicara adalah naga raksasa. Dia tidak tahu kalau dia tidak melihat, tapi saat dia melihat, pikirannya berdengung. Itu sebenarnya adalah naga suci berwarna ungu emas. Itu benar. Itu adalah naga suci berwarna ungu emas. Dulu, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas dan hanya bisa melihat garis samar-samar. Namun, sekarang, semuanya tersaji dengan jelas di benaknya. Naga suci ungu emas itu panjangnya puluhan ribu kaki. Kekuatannya sangat tinggi. Setiap sisik naga dan tetesan darah naga memancarkan kekuatan suci penghancur dunia. Naga suci ungu emas. Raja Iblis Darah. Orang gila itu memiliki jawaban di dalam hatinya. Raksasa itu adalah Raja Iblis Darah yang legendaris. Dan naga ilahi emas ungu ini, tanpa diragukan lagi, adalah pemimpin para ahli bangsa ilahi yang telah disebutkan oleh leluhur darah saat itu, yang telah memimpin invasi ke alam bawah. Leluhur darah telah berkata. Saat itu, seorang ahli dari kerajaan ilahi memimpin sekelompok orang dari kerajaan ilahi untuk menyerbu alam bawah. Saat itu, Raja Iblis Darah yang memimpin ras iblis darah untuk mencegat neraka Raja Netter. Pada akhirnya, bukan saja Raja Iblis Darah tewas dalam pertempuran, tetapi seluruh ras iblis darah pun nyaris musnah. Dan hampir semua tokoh penting kerajaan ilahi tewas dalam pertempuran. Hanya pemimpinnya yang kembali ke kerajaan ilahi dengan luka serius. Dilihat dari pemandangannya, tidak diragukan lagi bahwa naga suci berwarna ungu emas ini adalah pemimpinnya. Dan masih hidup. Pertempuran berdarah masih berlanjut. Semut. Kata yang konyol. Semua hal di dunia ini sama. Setiap makhluk hidup memiliki nilainya sendiri. Apa hak Anda untuk mengendalikan nasib orang lain? Selama saya ada di sini hari ini, lupakan saja rencana melangkah ke benua lain. Raja Iblis Darah meraung ke arah langit. Menara kuno berwarna darah mengjulang ke langit, menekan semua arah. Ini adalah menara setan darah. Totalnya ada sepuluh lantai. Dan di puncak menara terdapat dua manik-manik darah seukuran telapak tangan yang memancarkan cahaya berdarah mengerikan. Senjata berdaulat. Mata orang gila itu bergetar. Menara Iblis Darah yang lengkap memang merupakan senjata berdaulat. Menara Iblis Darah menyerang naga suci ungu emas dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Hem. Naga suci berwarna ungu emas itu mendengus. Istana kuno berwarna ungu emas muncul, dengan naga-naga yang tak terhitung jumlahnya meraung di dalamnya. Kekuatan ilahi memenuhi langit. Ini juga merupakan senjata berdaulat. Ledakan. Kedua senjata Soverein bertabrakan. Langit runtuh dan bumi retak. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Seluruh neraka Raja Neter langsung hancur. Pertempuran itu berlangsung selama tiga hari tiga malam. Neraka Raja Neter hancur dan semua makhluk hidup mati. Hanya beberapa blood demon yang tersisa, tetapi mereka juga berada di ambang kematian. Melihat semua ini, Raja Iblis Darah tersenyum pahit. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi dia masih tidak mampu melindungi makhluk hidup di neraka Raja Neter. Kerajaan ilahi. Cepat atau lambat, Anda akan membayar harga atas tindakan hari ini. Raja Iblis Darah membakar kekuatan hidupnya sendiri dan berubah menjadi Dewa Iblis. Dia memimpin Menara Iblis Darah dan dengan gila menyerang naga suci ungu emas. Pada saat ini, orang gila itu, sebagai pengamat, juga merasakan emosi yang tragis di dalam hatinya. Tetesan air mata bahkan jatuh dari sudut matanya. Ledakan. Dengan tabrakan antara Raja Iblis Darah dan naga suci ungu emas, semuanya akhirnya berakhir. Raja Iblis Darah tewas di tempat. Menara Setan Darah juga terkoyak. Naga suci ungu emas itu juga mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Tubuhnya hancur dan jiwa sucinya musnah. Istana kuno ungu emas itu juga hancur di tempat. Iblis Darah, tunggu saja. Saat kerajaan ilahi turun lagi, ras kalian akan dimusnahkan. Namun, jiwa dewa naga ungu emas itu tidak sepenuhnya musnah. Hanya sedikit jejaknya yang tersisa. Setelah meninggalkan kalimat pembunuhan, ia melarikan diri bersama istana kuno yang hancur. Saya tidak menyangka pertempuran saat itu akan begitu tragis. Orang gila itu bergumam. Itu benar. Inilah pertarungannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Siapa? Orang gila itu terkejut. Sebelum suaranya jatuh, sesosok tubuh berwarna merah darah keluar dari manik-manik darah di tangannya dan melayang di depannya. Anda. Orang gila itu menatap bayangan darah di depannya dengan heran. Aku adalah roh artefak menara iblis darah. Kata bayangan darah. Roh artefak. Orang gila itu tertegun. Ya. Bayangan darah itu mengangguk. Roh artefak. Wajah orang gila itu penuh dengan keterkejutan. Bukankah menara setan darah sudah memiliki roh artefak? Mengapa ada roh artefak lain yang muncul? Karena menara iblis darah selalu berada di sisinya dan telah berkomunikasi dengan roh artefak lebih dari sekali. Roh artefak lainnya juga aku. Saat itu, aku terbagi menjadi dua. Setengah dari kesadaranku berada di menara setan darah dan setengah lainnya berada di manik setan darah ini. Bayangan darah dijelaskan. Lalu mengapa kau tidak menceritakan hal ini kepadaku? Orang gila itu mengerutkan kening. Karena kamu belum dewasa dan belum sanggup menanggung beban seberat ini. Namun sekarang berbeda. Kamu telah menguasai tiga misteri utama. Dalam hal kekuatan, kamu telah melampaui kehidupanmu sebelumnya karena di kehidupanmu sebelumnya, kamu hanya menguasai satu hukum utama. Bayangan darah itu tersenyum lega. Kehidupan sebelumnya. Orang gila itu tertegun sejenak dan menatap bayangan darah itu dengan kaget. Jangan bilang kalau aku adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Iya. Bayangan darah itu mengangguk. Berengsek. Orang gila itu mengumpat. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Bayangan darah itu ragu sejenak dan menatap orang gila itu. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Sekarang, kamu harus menghadapi dua pilihan. Pilihan apa? Orang gila itu curiga. Bayangan darah berkata, pilihan pertama adalah mewarisi ingatan dan warisan hukum dari kehidupanmu sebelumnya. Apa? Kenangan dan warisan hukum dari kehidupanku sebelumnya. Orang gila itu tertegun. Iya. Saat kau meninggal, aku menyegel ingatanmu dan inti hukum kehancuran yang kau pegang dalam bola iblis darah ini. Asalkan kamu bersedia, kamu dapat menggabungkan ingatanmu dan warisan ini sekarang. Bayangan darah itu tersenyum. Hukum kehancuran yang utama. Orang gila itu mengerutu dan berteriak, apakah perlu mengatakan hal ini? Tentu saja, ayah ini bersedia. Jangan menunda-nunda, cepatlah. Batuk, batuk. Bayangan darah itu terbatuk dan berkata tanpa daya, jangan cemas. Biarkan aku menyelesaikannya. Jika kamu benar-benar menyatu dengan kenangan kehidupanmu sebelumnya, ini mungkin akan memengaruhi hubunganmu dengan Qin Fei Yang. Apa hubungannya menyatu dengan kenangan kehidupanku sebelumnya dengan Qin Tua? Orang gila itu curiga. Karena Qin Fei Yang adalah keturunan naga ilahi emas ungu. Dan kehidupanmu sebelumnya membenci kerajaan ilahi dan naga ilahi emas ungu sampai ke tulang. Oleh karena itu, jika kamu menyatu dengan kenangan kehidupanmu sebelumnya, itu mungkin akan berdampak tertentu padamu. Bayangan darah dijelaskan. Maksudmu, setelah menyatu dengan kenangan kehidupanku sebelumnya, aku akan membenci Tuan Qin. Orang gila itu bertanya. Ya. Bayangan darah itu mengangguk. Mustahil. Aku tahu situasi Qin Tua lebih baik daripada siapapun. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan naga ilahi emas ungu, itu tidak akan berdampak apapun. Orang gila itu melambaikan tangannya sambil berwajah percaya diri. 3.876 Apa kamu yakin? Blut Sado bertanya. Saya yakin. Orang gila itu mengangguk, tetapi setelah berbicara, dia ragu-ragu dan bertanya, bagaimana dengan pilihan kedua? Pilihan kedua tentu saja melepaskan kenangan dan warisan dari kehidupanmu sebelumnya. Dengan begitu, kamu tidak akan terpengaruh oleh kenangan dari kehidupanmu sebelumnya dan akan tetap dekat seperti saudara dengan Qin Fei Yang. Kata Blut Sado. Orang gila itu mengangguk dan bertanya, kalau begitu, aku tidak bisa hanya mengambil warisan saja, dan tidak mengambil kenangan dari kehidupanku sebelumnya. Tidak. Situasinya mendesak, jadi saya menggabungkan warisan dan kenangan itu. Blut Sado menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu begitu tidak bisa diandalkan? Orang gila itu terdiam. Apakah Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Kau baru saja melihatnya, saat Raja Iblis darah di kehidupanmu sebelumnya hampir mati, aku bahkan hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri. Untuk bisa menjaga warisan dan ingatanmu dalam situasi berbahaya seperti itu sudah sangat sulit, kau mengerti. Kata Blut Sado dengan marah. Orang gila itu tersenyum malu. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan tatapan tegas, aku harus mengambil warisan itu, dan aku pasti tidak akan kehilangan Kintua sebagai teman. Jangan khawatir. Jangan terlalu percaya diri. Menggabungkan kenangan kehidupan sebelumnya tidak semudah yang Anda pikirkan. Pada saat itu, bahkan mungkin terjadi kepribadian ganda. Blut Sado memperingatkan. Kepribadian ganda. Sudut mulut si gila berkedut. Dengan ekspresi muram, dia berkata, tidak bisakah kau membuatku takut. Perasaanku terhadap Pak Tua Kin. Pui-pui-pui, dia bahkan bukan seorang gadis. Apa perasaanku? Singkatnya, persahabatanku dengan Old Kin tidak akan pernah berubah. Karena kamu begitu percaya diri, maka aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Pokoknya, kamu hanya perlu siap secara mental. Setelah Blut Sado selesai berbicara, dia langsung menghilang ke dalam butiran darah. Kemudian, butiran darah itu naik ke udara dan masuk ke antara kedua alis Matman. Ledakan. Sejumlah besar informasi tiba-tiba meledak dalam pikiran Matman. Kintua, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja sekarang. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Orang gila itu berteriak dan duduk bersilah. Ia memejamkan mata dan menerima kenangan serta warisan dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana situasinya? Di bawah, Qin Fei Yang dan Fire Piton saling bertukar pandang. Long Chen bertanya, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Jangan pergi. Qin Fei Yang buru-buru menghentikannya. Orang gila sudah bilang dia baik-baik saja, jadi buat apa repot-repot? Lebih-lebih lagi. Bagaimana jika orang gila itu memperoleh keberuntungan dan menarik perhatian Long Chen? Itu akan buruk. Kewaspadaan Qin Fei Yang membuat Long Chen merasa tidak berdaya. Dalam situasi saat ini, sungguh tidak ada alasan untuk bersikap waspada terhadapnya seperti ini. Ular piton api bertanya, kapan kamu berencana kembali ke alam awan langit? Qin Fei Yang menatap Long Chen. Long Chen mengangkat bahu dan berkata, aku bisa melakukannya kapan saja. Bagaimanapun, dia bermaksud membiarkan Qin Fei Yang membuat keputusan. Qin Fei Yang merenung sejenak. Sudah waktunya untuk kembali. Karena tablet pembunuh dewa masih menunggu untuk melampaui kesengsaraannya. Namun, begitu dia kembali, dia pasti akan berhadapan dengan para ahli dari kerajaan ilahi. Selain itu, pedang sihir blaze belum diperbaiki. Jadi, dia tidak yakin untuk kembali sekarang. Aku akan pergi ke alam kura-kura hitam terlebih dahulu. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang menatap Long Chen dan mengatakan sesuatu. Kemudian, dia langsung menghilang tanpa jejak. Long Chen juga menatap bulan jahat lagi dan bergumam, apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat yang sama, ular piton api itu menatap Long Chen. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakannya. Apa yang ingin kamu katakan? Long Chen memperhatikan kelainan ular piton api itu dan menoleh untuk bertanya. Ini. Ehem. Bisakah aku meminta bantuanmu? Ular piton api bertanya. Bantuan apa? Long Chen curiga. Kau adalah putra dewa naga es. Kau pasti bisa mengatakan sesuatu. Bisakah kau meminta Lord Ice Dragon untuk menghapus batasan aturan neraka? Wajah ular piton api itu penuh dengan permohonan. Hapus batasan aturan. Long Chen tercengang. Ia. Mahluk-mahluk neraka, tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi. Kultivasi mereka hanya dapat mencapai alam surga ke-9. Mereka tidak dapat mencapai alam mayat hidup. Ini sungguh menyedihkan. Ular piton api itu mendesah. Jadi begitulah adanya. Long Chen tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup baik sebagai seorang wali. Hal ini karena para penjaga pada umumnya memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka adalah orang yang angkuh dan berkuasa serta memandang rendah makhluk-makhluk seperti semut. Sama sekali tidak. Pokoknya, aku hanya ingin menempatkan diriku pada posisimu. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya. Long Chen bertanya, kalau begitu, menurut apa yang kamu katakan, batasan di sini ditetapkan oleh ayahku. Saya tidak tahu tentang itu. Tapi meski bukan Tuan Naga Es, Tuan Naga Es pasti punya cara. Wajah ular piton api itu penuh dengan harapan. Ini. Long Chen berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menjamin apapun. Aku hanya bisa mengatakan kepadamu bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, aku tidak punya banyak hak untuk menentang perkataan ayahku. Lagi pula, ayahku tidak maha kuasa. Pokoknya, jangan terlalu berharap. Lagi pula, karena ada batasan di suatu tempat, pasti ada alasan di balik keberadaannya. Long Chen menambahkan, Iya. Terima kasih. Ular piton api itu menganggup dan tersenyum penuh terima kasih. Suara mendesing. Qin Fei Yang keluar. Bersamanya ada kaisar bulu, si kelinci kecil, dan leluhur darah. Qin Fei Yang memasuki alam kura-kura hitam karena bocah kecil itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki pedang sihir api? Jawaban yang didapatnya membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Bocah cilik itu berkata, bahkan di tanah asal pun, akan butuh waktu sekurang-kurangnya seratus tahun agar pedang sihir api dapat dikembalikan ke kondisi puncaknya. Bagaimana mungkin dia mampu menunggu seratus tahun? Oleh karena itu, ia menemui kelinci kecil, kaisar bulu, dan leluhur darah untuk berdiskusi. Mereka berempat berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk kembali ke alam awan langit untuk melihatnya. Sepertinya si gila kecil ini sudah memutuskan. Kaisar bulu mendonga ke arah bulan jahat dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Diputuskan. Qin Fei yang tercengang. Kamu akan tahu di masa mendatang. Kaisar bulu tidak menjelaskan. Qin Fei yang penuh dengan ketidakberdayaan. Dalam hal membuat orang-orang tetap penasaran, yang satu lebih baik daripada yang lain. Dia bertanya, tempat seperti apakah bekas neraka Raja Neter itu? Mantan neraka Raja Neter. Kaisar bulu merenung sejenak dan mendesah, terlepas dari aturan dan larangan, semua hal lainnya sama saja dengan benua lain. Dahulu ada banyak manusia dan binatang buas, tetapi sekarang semuanya sudah menjadi sejarah. Semua ini disebabkan oleh kerajaan ilahi. Saat dia mengucapkan kalimat terakhirnya, cahaya dingin muncul di mata Kaisar bulu. Kerajaan ilahi. Seberapa gila orang-orang ini? Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Leluhur darah memandang Qin Fei yang dan berkata, kerusakan yang disebabkan kerajaan ilahi pada alam awan langit dan neraka Raja Neter tidak akan pernah bisa diperbaiki. Oleh karena itu, mulai sekarang, kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada siapapun dari kerajaan ilahi. Oke, Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Sudah lebih dari sepuluh tahun. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Kata kelinci kecil itu. Longchen mengeluarkan lencana dan membuka lorong ruang waktu. Beberapa dari mereka berjalan masuk satu demi satu, tetapi ular piton api tidak pergi dan tetap berada di puncak gunung. Apakah mereka kembali ke alam awan langit? Tidak akan ada bahaya, kan? Jangan khawatir, kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil. Bahkan jika ada bahaya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika berbagai kekuatan besar memperhatikan situasi di sini, mereka semua merasa sedikit gugup dan gelisah. Karena apakah mereka dapat kembali ke alam awan langit atau tidak tergantung pada kemampuan Qin Fei yang dan yang lainnya. Jika bahkan Qin Fei yang dan yang lainnya tidak dapat menghentikan para pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi, maka mereka hanya dapat bersembunyi di neraka Raja Neter selamanya. Ledakan. Namun, saat lorong ruang waktu itu menghilang, aura mengerikan meletus dari sebuah gunung. Sesosok tubuh melesat ke langit dan langsung menuju bulan jahat itu. Fenghou, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah ular piton api berubah dan berteriak. Itu bukan urusanmu, pergilah. Fenghou berteriak dengan dingin, dan kekuatan hukum mengalir deras di sekujur tubuhnya. Jelas sekali. Dia tahu Matman ada di dalam. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Matman di dalam, itu merupakan kesempatan besar baginya. Namun baginya, ini adalah kesempatan yang sangat bagus karena jika Qin Fei yang dan yang lainnya pergi, tidak akan ada seorang pun yang dapat menolong orang gila itu. Pendeknya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Matman. Akan tetapi, sebelum dia sempat mendekat, gelombang energi jahat muncul dan menyerbu ke arahnya dari segala arah. Fenghou mendengus dingin, dan kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran dan hukum ruang muncul dan menyerang kekuatan jahat itu. Dengan suara keras, kekuatan jahat itu pun musnah. Tercelah. Kata ular piton api dengan marah. Akan tetapi, dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Ratu Phoenix, kau benar-benar sedang mencari kematian. Teriakan orang gila terdengar di bulan jahat. Namun, sebelum si gila sempat bergerak, seorang pemuda berpakaian putih keluar dari sebuah gua. Dia adalah Ki Saoyun. Dia melangkah ke langit, menatap bulan yang jahat, dan berkata sambil tersenyum, Saudaramu, jangan khawatir dan masuklah ke tempat terpencil. Serahkan dia padaku. Tindakan Ki Saoyun setara dengan membuat keputusan. Ki Saoyun, apa yang sedang kamu lakukan? Fenghou berbalik dan melotot ke arah Ki Saoyun. Ki Saoyun menghela nafas dan berkata, Fenghou, berhentilah. Orang-orang yang tidak mengenalmu akan mengira kau anjing gila. Kamu sedang mencari kematian. Niat membunuh Fenghou meningkat, dan dia segera menyerang Ki Saoyun dengan dua kedalaman pamungkas. Mendesah. Ki Saoyun mendesah. Dengan lambayan tangannya, pedang ilahi kilin dan senjata berdaulat lainnya muncul. Kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak keluar seperti aliran air, dan dua kedalaman terakhir hancur. Anda. Fenghou melihat pemandangan ini dengan kaget dan marah. Senjata kedaulatan klan kilin semuanya ada di tangan orang ini. Ki Saoyun tersenyum dan berkata, aku yang sekarang dapat mewakili seluruh klan kilin. Anda. Seluruh klan kilin. Fenghou tidak dapat mempercayainya. Itu benar. Ki Saoyun mengangguk. Ki Saoyun, siapa yang memberimu nyali untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Pada saat ini, Ki Siong, Ki Yue Feng, dan para patriark lainnya muncul dan menatap Ki Saoyun. Mereka masih tidak menyadari percakapan antara Master Kilin dan Ki Saoyun. Jadi, menurut mereka, kata-kata Ki Saoyun itu memalukan. Adapun ayah Ki Saoyun, Ki Zi, kepala klan kilin api, juga keluar dari gua. Namun, dia tidak ikut campur. Sebagai ayah Ki Saoyun, dia tentu menyadari situasi Ki Saoyun. Jika dulu, dia pasti akan berdiri di belakang Ki Saoyun dan menjadi pendukungnya. Namun keadaan sekarang berbeda. Ki Saoyun kini lebih kuat darinya. Terlebih lagi, Ki Saoyun mendapat dukungan dari leluhur klan kilin. Tentu saja, Ki Saoyun tidak lagi membutuhkannya. Paman kedua, jangan main-main lagi. Ki Saoyun menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Aku main-main. Ki Siong sangat marah. Dia melotot ke arah Ki Zi dan berkata, apakah kamu tidak akan memberi anakmu pelajaran? Namun, Ki Zi hanya tersenyum tipis. 3877. Ki Siong sangat marah dengan sikap Ki Zi. Meskipun dia adalah saudara laki-laki Ki Zi, dan Ki Saoyun adalah keponakannya, dia selalu tidak menyukai Ki Zi dan ayahnya. Dia percaya itu. Dari segi kekuatan dan kemampuan, Ki Zi tidak lebih lemah dari kakak laki-lakinya. Namun pada akhirnya, posisi patriar klan kilin api telah jatuh ke tangan Ki Zi. Hal itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Adapun Ki Saoyun, dia telah menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih muda. Meskipun dia biasanya tidak menonjolkan diri, dia sangat disukai oleh guru klan kilin. Setiap kali ada sesuatu yang baik, dia tidak akan dilupakan. Di sisi lain, putranya, Ki Yu, berbeda. Meskipun ia dikenal sebagai jenius muda dari klan kilin, perlakuan yang diterimanya sangat berbeda dengan perlakuan terhadap Ki Saoyun. Pendek kata, dia cemburu. Paman kedua, kembalilah dan berkultivasi. Ki Saoyun agak kesal saat melihat Ki Siong. Inilah alasannya mengapa dia selalu tidak suka bertarung demi ketenaran dan kekayaan. Selama ketenaran dan kekayaan terlibat, bahkan anggota keluarga akan memperlakukan Anda sebagai musuh. Meskipun Paman keduanya tidak begitu menyukainya di masa lalu, dia masih tahu bagaimana harus bersikap di permukaan. Biasanya, ketika mereka bertemu, dia akan berpura-pura khawatir. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mau repot-repot bertindak di permukaan. Entah itu kebenciannya terhadap dirinya atau ayahnya, dia tidak dapat lagi menyembunyikannya. Apa? Apakah kamu mencoba memerintahku? Ki Siong menatap Ki Saoyun dengan dingin. Bagaimana ini bisa menjadi perintah? Aku mohon padamu, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Ki Saoyun merasa tidak berdaya. Mencampuri urusan orang lain. Bagaimana denganmu? Apa hubungannya apa yang dilakukan Feng Hou denganmu? Kamu berani berbicara atas nama klan Kilin. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan orang tua seperti kami pun tidak berhak bicara seperti itu, apalagi kamu. Ki Siong membalas. Ki Yue Feng dan para patriark lainnya juga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Ki Saoyun melirik mereka dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak mungkin untuk berunding dengan kalian. Ledakan. Ketika dia berkata demikian, suatu kekuatan penghancur menyeruak keluar. Temperamen Ki Saoyun berubah drastis dengan munculnya kekuatan penghancur itu. Tatapan dan auranya menjadi sangat tajam. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Jangan bilang kalau aku akan seperti sebagian orang dan menentang atasanku. Ki Siong dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa Ki Saoyun telah menyatu dengan kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran. Dengan kekuatan Ki Saoyun saat ini, dia dapat dengan mudah menekan mereka bahkan tanpa menggunakan senjata berdaulat. Adapun, seseorang, tentu saja yang ia maksud adalah Putri Huofeng. Kembalilah segera. Jangan membuatku mengulangi perkataanku. Tatapan dingin Ki Saoyun setajam pisau, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Bahkan Fenghou menatap Ki Saoyun dengan kaget, apalagi Ki Siong dan yang lainnya. Dia tentu saja tahu tentang Ki Saoyun. Di masa lalu, kesan yang diberikan Ki Saoyun kepada orang lain adalah bahwa dia adalah seorang pemuda yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Namun sekarang, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Memamerkan kemampuannya. Penuh semangat. Itu bagaikan bintang yang cemerlang. Beginilah seharusnya sifat asli Ki Saoyun. Kembalilah segera. Jangan membuatku mengulangi perkataanku. Kalimat ini bergema dalam kehampaan untuk waktu yang lama. Ini sudah merupakan nada memerintah. Meskipun Ki Saoyun memberikan tekanan besar pada Ki Siong dan yang lainnya, mereka tidak mundur karena mereka adalah orang yang lebih tua darinya. Jadi bagaimana jika dia telah memahami kedalaman hukum penghancuran? Beranikah dia mendekati orang yang lebih tua darinya di muka umum? Kalau dia berani berbuat begitu, bukan saja orang lain akan membicarakannya di belakangnya, bahkan sang leluhur pun tidak akan membiarkan dia begitu saja. Mendesah. Ki Saoyun mendesah dalam-dalam. Apakah dia benar-benar harus menyangkal keluarganya sendiri jika dia ingin memikul tanggung jawab ini? Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin mendekati orang yang lebih tua darinya. Namun terkadang, dia tidak punya pilihan. Saoyun, apakah kamu tahu mengapa leluhur masih belum melakukan apapun? Tiba-tiba, suara kizi terdengar di benak Ki Saoyun. Ki Saoyun mengangkat kepalanya dan menatap aula besar di puncak gunung. Dengan keributan sebesar itu, leluhur itu pasti menyadarinya. Karena leluhur itu tidak melakukan apapun, jelas dia ingin memberi Ki Saoyun kesempatan untuk membangun kekuasaannya. Jika dia ingin para anggota klan Kilin memercayainya, dia harus membuat para leluhur tunduk terlebih dahulu. Dengan kata lain, leluhurnya ingin dia melakukan tindakan terhadap para leluhur untuk memantapkan kekuasaannya. Sepertinya sang leluhur bertekad untuk menjadi bos yang tidak ikut campur. Ki Saoyun mendesah tak berdaya. Ia menundukkan kepalanya dan menatap Ki Siong dan yang lainnya. Tatapan matanya langsung berubah dingin. Ledakan. Momen berikutnya. Mata surgawi kehancuran meletus dengan kekuatan penghancur dunia. Sepuluh sinar cahaya penghancur dunia menghancurkan langit dan melesat ke arah Ki Siong dan yang lainnya. Apa? Ki Siong dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Ki Saoyun benar-benar berani menyerang mereka. Dalam momen putus asa, mereka semua mengaktifkan kedalamannya. Namun, kekuatan mereka bahkan tidak sebanding dengan barang antik tua yang tertutup. Teknik terkuat yang mereka miliki adalah kedalaman dari kedalaman tertinggi. Bagaimana mereka bisa menandingi kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi? Ledakan. Disertai serangkaian ledakan keras, kedalaman berbagai hukum seketika hancur berkeping-keping bagaikan pohon yang layu. Berikutnya. Sepuluh sinar cahaya penghancur dunia menenggelamkan Ki Siong dan yang lainnya. Ah! Diiringi teriakan memilukan, semua orang langsung berubah menjadi berlumuran darah. Lautan Ki mereka hancur, dan bahkan jiwa mereka terluka parah. Aura kematian menyelimuti mereka. Pada saat ini, mereka panik dalam hati. Si junior yang selama ini taat pada aturan dan tak mau ikut campur dalam urusan duniawi, sama sekali tak mempermainkan mereka. Leluhur! Sekelompok orang itu berteriak panik. Saat ini, hanya master klan Kilin yang memiliki kemampuan menghentikan Ki Saoyun. Sedangkan untuk barang antik lama yang tersembunyi, kalaupun semuanya muncul, tetap saja tidak ada gunanya. Namun, master Kilin tidak muncul, dia bahkan tidak menanggapi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah leluhurnya sedang menyendiri? Sekelompok orang itu bingung. Pada saat yang sama, mereka sangat ketakutan. Ki Saoyun memandang dalam diam. Ki Saoyun, apa yang sedang kamu lakukan? Meskipun kamu kuat sekarang, kamu tidak bisa menyerang orang yang lebih tua. Berhenti. Atau kalau tidak. Meskipun master Kilin tidak muncul, kelompok barang antik tua yang menyendiri itu tidak bisa lagi duduk diam. Mereka semua keluar untuk memarahi Ki Saoyun. Atau apa lagi. Ki Saoyun menatap barang antik tua itu dengan dingin. Omelan itu tiba-tiba berhenti. Melihat Ki Saoyun saat ini, sekelompok barang antik tua tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Ki Saoyun berkata, Minggirlah dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Apa katamu? Tidak sopan terhadap kami. Apakah kamu masih tahu bagaimana menghormati yang tua dan menghargai yang muda? Sekelompok barang antik tua itu langsung geram. Jadi memang benar bahwa setelah memahami kedalaman hakiki, seseorang dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Bising. Ki Saoyun melambaikan tangannya, dan satu demi satu cahaya kiamat jatuh, menenggelamkan barang antik tua yang tertutup itu. Ceritan menyedihkan terdengar sekali lagi. Darah mewarnai langit menjadi merah. Berengsek. Jadi ini pangeran dari klan Kilin Api. Keganasannya tidak kalah dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Masyarakat dari berbagai faksi tergerak. Singa yang tertidur akhirnya terbangun. Di masa depan, akan ada seorang jenius tak tertandingi di antara generasi muda alam awan langit. Mereka yang generasi tua pun bergumam dalam hati. Sisi kejam Ki Saoyun mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun Patriark dan barang antik lama klan Kilin tidak mati pada akhirnya, kemampuan ini telah meninggalkan bayangan di hati mereka. Tentu saja. Ki Saoyun tidak akan membunuh mereka secara sungguhan. Lebih-lebih lagi. Yang lebih penting, Master Kilin tidak muncul sama sekali. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Dengan keributan sebesar itu, meskipun Master Kilin sedang menyendiri, dia pasti terbangun karenanya. Alasan dia tidak muncul sebenarnya merupakan kesepakatan diam-diam. Permaisuri Phoenix tentu saja juga memikirkan hal ini. Melihat sikap mendominasi Ki Saoyun, dia tahu bahwa mustahil membunuh orang gila, jadi dia berbalik dan pergi dengan marah. Tentu saja dia marah. Aliansi tiga klan seharusnya berurusan dengan Qin Fei Yang. Tapi sekarang, Raja Naga duduk diam dan tidak melakukan apapun. Master Kilin bahkan lebih berlebihan lagi. Dia langsung menyerahkan kekuasaan klan Kilin kepada Ki Saoyun dan menjadi seorang penjaga toko. Setelah kontes, meskipun klan Naga dan Kilin juga kehilangan sejumlah senjata dewa kedaulatan, namun dibandingkan dengan klan Feng yang kehilangan seluruh senjata dewa kedaulatan dan kehilangan muka, keadaannya jauh lebih baik. Karena itu, dalam hati Feng Hou, dia tidak hanya membenci Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi dia juga membenci para naga dan klan Kilin. Pada saat yang sama, alam awan langit. Laut Sky Cloud sangat tenang seperti sebelumnya. Pulau Bangau Putih. Pulau yang sudah tidak ada ini cukup terkenal di alam langit saat ini. Itu karena terlalu banyak pertempuran yang terjadi di sini. Pada saat ini, di atas laut, sekelompok orang berdiri menghadap angin. Mereka adalah Qin Fei Yang, Long Chen, Kaisar Bulu, Leluhur Darah, dan Kelinci Kecil. Mengapa kita ada di sini? Qin Fei Yang melirik laut di sekitarnya dan bertanya dengan curiga. Long Chen tersenyum dan berkata, seperti yang diduga, pasti ada ahli dari kerajaan ilahi yang menjaga pulau awan langit saat ini, jadi kita harus menghindari mereka. Mendengar ini, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat kelinci kecil itu. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya, dan sebuah gambar muncul di kehampaan di depannya. Pemandangan yang ditampilkan adalah Pulau Sky Cloud. Tentu saja. Di puncak Pulau Sky Cloud, sesosok tubuh berwarna emas sedang duduk bersilah. Sosok itu adalah pria parubaya berbaju sirah emas yang mengejar mereka saat itu. Qin Fei Yang melirik pria parubaya berbaju besi emas, lalu menatap Long Chen dan berkata sambil tersenyum, cukup pintar. Long Chen terdiam. Mendengar perkataanmu, kelihatannya di matamu sebelumnya aku ini orang bodoh. Qin Fei Yang tersenyum dan menoleh ke arah tanah para dewa yang terkubur. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menatap Kaisar Bulu dan dua orang lainnya dan berkata, sekarang dia sendirian di Pulau Awan Langit. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mengapa kita tidak membunuhnya terlebih dahulu? Bagaimana bisa sesederhana itu? Kelinci kecil itu memutar matanya ke arahnya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Kelinci kecil itu berkata dengan suara yang dalam, di permukaan, dia sendirian, tetapi tahukah kamu apakah ada orang lain yang bersembunyi di benda suci spasialnya? Tidak masalah. Selama penguasa kerajaan ilahi tidak datang sendiri, menurutku dengan kemampuan yang kita miliki saat ini, itu seharusnya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Long Chen juga berbicara. Agak menyebalkan untuk terus bersembunyi seperti ini. Lebih baik bertengkar hebat. 3.878 Ini. Kaisar Bulu ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Menurutku lebih baik tidak memprovokasi mereka. Leluhur darah dan kelinci kecil mengangguk setuju. Ehem. Long Chen terbatuk dan menatap mereka bertiga. Meskipun apa yang akan kukatakan agak tidak sopan, aku tidak bisa tidak ingin mengatakannya. Sekarang setelah kalian diusir dari tanah air kalian, kalian masih tidak berani menyerang. Ini tampaknya agak merendahkan status kalian sebagai pemimpin. Kaisar Bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil langsung melotot ke arah Long Chen. Itu. Aku juga berpikir begitu. Bukankah kamu sedikit terlalu takut pada kerajaan ilahi? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum kering. Nak, siapa yang kau pandang rendah? Kaisar Bulu menatap Qin Fei Yang dengan marah. Tidak, tidak. Saya hanya merasa bahwa bersikap pemalu bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Qin Fei Yang tersenyum. Kaisar Bulu mengangkat alisnya. Sayang. Mungkin kita memang sudah tua. Tapi tiba-tiba, sang leluhur darah menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kaisar Bulu dan kelinci kecil tak kuasa menahan diri untuk menatap leluhur darah. Kalau dipikir-pikir lagi, kita hanya menguasai satu ultimaci dan berani bertarung dengan Divine Kingdom. Sekarang, kekuatan kita tidak seperti dulu lagi, tapi kita masih malu-malu. Sejujurnya, kita benar-benar perlu merenung. Leluhur darah menatap mereka berdua dan mendesah. Kaisar Bulu dan si kelinci kecil mendengar ini dan terdiam beberapa saat. Mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Ya. Dulu, mereka berani menghadapi para ahli kerajaan ilahi, tetapi sekarang mereka seperti pengecut. Seperti yang dikatakan Long Chen, mereka adalah pemimpin alam awan langit. Jika mereka seperti ini, apakah alam awan langit masih bisa diselamatkan? Seseorang tidak bisa kehilangan keberaniannya. Sebagai seorang pemimpin, seseorang harus memikul tanggung jawab seorang pemimpin. Fiuh. Kaisar Bulu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ria Parubaya berbaju sirah mas. Tatapan matanya langsung tajam dan dia berkata, kita tidak bisa selalu hidup dalam bayang-bayang mereka. Ya. Hari ini berbeda dari masa lalu. Kita tidak lemah sekarang. Sang leluhur darah mengangguk. Ketakutannya sebelumnya telah sirna, tatapannya kembali tajam bak pisau. Kelinci kecil melirik kedua orang itu dan berkata sambil terkekeh, bagaimanapun juga, cepat atau lambat kita harus menghadapi mereka. Kalau begitu, ayo kita bertarung habis-habisan. Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan ketika mendengar ini. Semangat juang mereka yang terpendam berangsur-angsur bangkit. Namun, Fei Yang, jangan terburu-buru menyerang. Selain itu, kamu harus menyembunyikan kekuatan garis keturunan naga emas ungu dengan baik. Kecuali benar-benar diperlukan, kamu tidak boleh mengungkapkannya. Kaisar bulu memandang Qin Fei Yang dan memberi perintah. Kita perlu memperhatikan hal ini. Pertama-tama, penguasa kerajaan ilahi tidak tahu bahwa putri kerajaan ilahi dan kaisar manusia sudah memiliki seorang anak. Mengingat kesombongan penguasa kerajaan ilahi, begitu dia mengetahui hal ini, dia pasti akan marah besar. Kedua, kau adalah kartu truf kami. Kami harus menyelamatkanmu untuk saat yang genting. Kelinci kecil itu mengangguk. Lalu apa gunanya? Qin Fei Yang tidak senang. Leluhur darah berkata dengan marah, kamu pikir ini permainan. Ini perang, bukan lelucon. Kalian harus mendengarkan kami. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkan. Qin Fei Yang tidak berdaya. Kelinci kecil itu menatap Long Chen dan berkata, dan kau, meskipun kami tidak tahu seberapa kuat dirimu, sebagai putra naga es, kau tentu tidak kekurangan kartu truf yang kuat. Oleh karena itu, kami juga berharap kau dapat mempertahankan kekuatanmu untuk sementara waktu. Bisakah aku menganggap ini sebagai perhatianmu padaku? Long Chen tertegun dan bertanya sambil tersenyum. Terserah kamu. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap Long Chen dan berkata, Sekarang, terlepas dari identitas kita, kita semua adalah anggota alam awan langit. Orang-orang muda sepertimu adalah harapan masa depan. Karena itu, kamu harus bekerja keras. Long Chen memandang Kaisar Bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil. Tiba-tiba, dia merasa agak iri pada Qin Fei Yang. Tidak peduli di lingkungan macam apa dia berada, akan selalu ada sekelompok orang tua yang peduli padanya. Kehangatan semacam ini tidak dapat digantikan oleh apapun. Kalau saja ayahnya bisa peduli padanya seperti ini, alangkah baiknya. Kaisar Bulu menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menatap pria paruh baya berbaju sirah emas itu. Ia mencibir dan berkata, Apakah kau menunggu kami? Lihat bagaimana kami mengejutkanmu. Ayo! Kelinci kecil itu segera memimpin keempat orang itu dan turun ke langit di atas alam awan langit. Ledakan! Leluhur darah segera menyerang. Hukum kematian, hukum waktu, dan hukum pembantaian yang paling dalam langsung muncul. Aura yang mengerikan menghancurkan langit dan mengaduk lautan sejauh ratusan juta mil. Hem! Pria paruh baya berbaju emas itu terkejut. Ia segera membuka matanya dan mendongak. Ketika melihat Kinviyang dan yang lainnya, alisnya yang hitam tebal tiba-tiba terangkat. Mati! Sang leluhur darah menyeringai mengerikan. Secara umum, serangan mendadak seperti itu pasti akan menyebabkan seseorang panik dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, pria paruh baya berbaju besi emas itu tetap tenang. Bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Tepat saat tiga kedalaman tertinggi tiba di depan pria paruh baya dalam baju besi emas, kekuatan suci yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh pria paruh baya itu. Mengikuti dengan saksama. Petir muncul satu demi satu. Aura ini. Hati-hati, itu aura dari Thunder Battle Armor. Pupil mata Kinviyang mengecil. Seperti yang diharapkan. Momen berikutnya. Sebuah baju zirah ungu emas muncul di tubuh lelaki paruh baya itu. Petir menyambar ke segala arah. Itu adalah baju zirah petir milik lelaki tua berambut merah itu. Apakah ini baju zirah senjata ilahi berdaulat tingkat menengah yang kau sebutkan? Kaisar bulu terkejut. Ya. Kinviyang menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, baju perang petir ada pada orang ini. Kapak perang petir mungkin juga ada di tangannya. Kamu harus berhati-hati. Selagi dia berbicara, tiga kedalaman tertinggi dengan kekuatan mengerikan menenggelamkan lelaki paruh baya dalam baju besi emas itu. Bahkan pulau awan langit yang tidak bisa dihancurkan pun hancur seketika. Ombak di sekitarnya melonjak, menutupi langit dan matahari. Saya khawatir tidak dapat menemukan Anda. Aku tidak menyangka kau akan menyerahkan dirimu kepadaku. Suara lelaki paruh baya berbaju zirah emas itu terdengar dalam debu. Dentang. Disertai suara yang memekakan telinga, cahaya tajam muncul dan berubah menjadi gelombang, merobek langit dan membelah bumi saat ia menyerbu ke arah leluhur darah. Itu memang salah dia. Mundur. Ekspresi Kinviyang berubah saat dia mundur secepat kilat. Leluhur darah, Longchen, Kaisar Bulu, dan Kelinci Kecil tidak berani lalai. Mereka sangat kesal. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan dua senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Dua senjata ilahi berdaulat tingkat menengah tidak bisa dianggap enteng. Pedang surgawi, pergi membantu. Longchen berbisik. Jangan ekspos pedang surgawi dulu. Kinviyang menghentikan Longchen dan menggelengkan kepalanya. Pedang surgawi juga merupakan senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kartu truf alam awan langit. Itu harus disimpan pada saat kritis untuk mengejutkan musuh dengan pukulan yang mematikan. Longchen berbalik dan menatap Kinviyang dengan curiga. Jangan khawatir. Sekarang, Fire Dance, Azure Dragon, dan Sea Lion Emperor semuanya ada di alam kura-kura hitam. Kita punya cukup kekuatan untuk melawan dua senjata ilahi penguasa tingkat menengah ini. Kata Kinviyang. Pada saat yang sama. Di alam kura-kura hitam, di atas tanah iblis, suara Kinviyang terdengar. Tarian api, naga biru senior, Yunziyang, pinjamkan aku senjata ilahi berdaulatmu. Mendengar suara itu, semua orang yang tadinya menyendiri, membuka mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Dia ingin meminjam senjata ilahi berdaulat mereka. Mungkinkah itu? Kinviyang telah membunuh orang dan kembali ke alam awan langit. Memikirkan hal ini, wajah semua orang menjadi muram. Mereka segera mengeluarkan senjata ilahi berdaulat mereka masing-masing. Di luar. Ketajaman yang mengerikan datang. Kinviyang melambaikan tangannya, dan senjata ilahi berdaulat dari tanah para dewa terkubur, termasuk cermin yin yang dan senjata ilahi berdaulat milik Putri Huofeng pun muncul. Mengapa dia hanya memanggil tanah para dewa yang terkubur dan senjata ilahi berdaulat milik Putri Huofeng? Ini karena ketika mereka bertarung dengan lelaki tua berpakaian merah darah terakhir kali, hanya senjata ilahi berdaulat ini yang muncul. Fondasi kerajaan ilahi tidak terduga. Jika mereka bisa menyembunyikan kekuatan mereka, mereka akan melakukannya. Singkatnya. Mereka tidak bisa memperlihatkan kekuatan penuh mereka kepada kerajaan ilahi terlalu dini. Saat leluhur darah melihat senjata ilahi berdaulat muncul, dia segera mengeluarkan tongkat penakluk iblis dan bola iblis ilusi. Meskipun senjata ilahi berdaulat telah rusak saat bertarung dengan lelaki tua berambut merah, kerusakannya tidak terlalu serius. Jadi, senjata itu telah diperbaiki di alam kura-kura hitam selama beberapa tahun terakhir. Tanah para dewa yang terkubur memiliki delapan senjata ilahi yang berdaulat. Putri Huofeng memiliki sebelas senjata ilahi berdaulat. Selain cermin yin yang, bola iblis ilusi, dan tongkat penakluk iblis, total ada 21 senjata ilahi penguasa. Leluhur darah melambaikan tangannya, dan 21 senjata ilahi berdaulat pun terbangun. Aura mengerikan menyebar ke segala arah, dan ketajaman yang melonjak ke arah mereka langsung menghancurkan kehampaan. Seperti yang dikatakan Wu tua, ada beberapa senjata ilahi berdaulat. Tapi itu saja. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimanapun, ini bukan perjalanan pelatihan. Tria parubaya berbaju besi emas itu melangkah ke udara. Mengenakan baju besi petir dan memegang kapak petir, dia tampak seperti dewa. Dia menatap cermin yin yang dan senjata ilahi berdaulat dengan pandangan jijik di matanya. Begitu dia selesai bicara, cahaya pedang keluar dari tubuhnya. Begitu cahaya pedang ini muncul, langit dan bumi bergetar. Ini. Leluhur darah, kelinci kecil, dan kaisar bulu terkejut. Inilah cahaya pedang yang sedang kita bicarakan. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah. Menurut Putri Kerajaan Ilahi, cahaya pedang ini berasal dari senjata ilahi berdaulat Kerajaan Ilahi. Dan senjata ilahi berdaulat Kerajaan Ilahi adalah senjata ilahi berdaulat tingkat tinggi. Dia langsung menggunakan kartu trufnya yang paling menakutkan. Sepertinya orang ini benar, Kerajaan Ilahi tidak datang untuk melatih generasi muda. Sebaliknya, mereka datang untuk membunuh mereka. Semua ini terjadi karena Putri Kerajaan Ilahi telah jatuh cinta kepada kaisar manusia dan menghianati Kerajaan Ilahi. Mati. Pria parubaya berbaju besi emas itu melambaikan tangannya, dan cahaya pedang memusnahkan langit saat menyerang cermin yin yang dan senjata ilahi berdaulat lainnya. Meskipun senjata ilahi berdaulat telah sepenuhnya terbangun, mereka tampak sangat kecil di hadapan cahaya pedang ini. Tepat saat cahaya pedang bertabrakan dengan senjata ilahi berdaulat, pria parubaya berbaju emas itu tersenyum dingin. Dengan kapak guntur di tangannya, dia langsung menyerbu di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mundur. Sang kaisar bulu meraung, tampak sangat bingung. Namun pada kenyataannya, baik kaisar bulu maupun Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka terlihat sangat tenang. Kepanikan mereka hanya akting. Itu dimaksudkan untuk membuat pria parubaya berbaju emas itu berpikir bahwa mereka sudah kehabisan akal. Tanpa senjata ilahi berdaulat ini, mari kita lihat bagaimana kau melawan. Pria parubaya berbaju besi emas itu mencibir dan menyerang dengan kapak guntur. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya hendak mati, leluhur darah tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah menurutmu kita hanya memiliki senjata ilahi berdaulat ini? Jika kita hanya memiliki senjata ilahi berdaulat ini, menurutmu apakah kita berani kembali ke alam awan langit? Saat suaranya jatuh. Pedang Tanatos dan senjata ilahi berdaulat lainnya yang telah menunggu di alam kura-kura hitam semuanya menyerang dalam sekejap. Ada lebih dari 20 senjata ilahi berdaulat. Ia menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Apa? Tubuh lelaki setengah bayar berbaju besi emas itu menegang. Ia mengira selama cahaya pedang menahan cermin Yin Yang dan senjata ilahi berdaulat lainnya, kapak guntur akan dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain akan memiliki begitu banyak senjata ilahi berdaulat. 3879 Dia benar-benar terkejut. Lebih dari 20 senjata ilahi berdaulat diserang. Kapak perang guntur hancur di tempat. Aura mengerikan menenggelamkan pria berbaju besi emas itu. Thunder Battle Armor di tubuhnya juga retak. Tubuhnya berlumuran darah dalam sekejap. Bunuh dia dan ambil Thunder Battle Axe dan Thunder Battle Armor. Mata sang leluhur darah berbinar. Jika dia dapat menaklukkan dua senjata ilahi berdaulat tingkat menengah ini, kekuatan alam awan langit miscaya akan meroket. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ketika lelaki berbaju besi emas itu mendengar kata-kata leluhur darah, dia tidak dapat menahan tawa menghina. Dentang. Terjadi perubahan. Disertai suara keras, ketajaman yang mengerikan melonjak keluar dan menyapu langit. Ini. Saat ketajaman ini muncul, Qin Fei Yang dan yang lainnya merasakan krisis yang fatal. Momen berikutnya. Sebuah pedang raksasa muncul. Pedang ini panjangnya tiga meter dan selebar telapak tangan orang dewasa. Warnanya ungu kemasan, dan seekor naga suci ungu kemasan sedang memegangnya. Tria berbaju besi emas itu meraih pedang raksasa dan mengayunkannya ke udara. Ribuan cahaya pedang muncul, mengandung kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Pedang kematian dan senjata ilahi berdaulat lainnya hancur. Bagaimana ini mungkin? Belum lagi senjata ilahi berdaulat, bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Total lebih dari 20 senjata ilahi berdaulat semuanya rusak dalam sekejap. Pedang raksasa ini berada pada level senjata ilahi berdaulat yang mana? Ledakan. Setelah cermin Yin Yang dan senjata ilahi berdaulat lainnya menghancurkan pedang Ki, mereka berteriak, lari. Long Chen gemetar, memegang lencana di tangannya, dan dengan cepat membuka lorong ruang waktu. Cepat. Tidak seorang pun berani menunda. Entah itu Qin Fei Yang dan yang lainnya atau senjata ilahi berdaulat, mereka segera menyerbu ke lorong ruang waktu. Masih ingin lari. Pria berbaju besi emas itu mencibir dan menebas lorong itu dengan pedangnya. Lorong itu langsung runtuh. Qin Fei Yang dan yang lainnya, bersama dengan senjata ilahi berdaulat, jatuh dari lorong ruang waktu. Mereka semua tampak sangat menyedihkan. Tidak seorang pun dapat melarikan diri. Pria berbaju emas itu bagaikan dewa kematian. Pedang raksasa ungu kemasan itu menebas ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pada saat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya, serta senjata suci para penguasa, merasakan aura kematian. Tanpa ragu, mereka berbalik dan melarikan diri. Tahukah kamu apa artinya tidak punya jalan keluar? Pria parubaya berbaju besi emas itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan dewa pedang raksasa itu melonjak, menyapu pria parubaya berbaju besi emas itu dan mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat. Apakah ini senjata ilahi dari penguasa kerajaan ilahi? Tatapan mata Long Chen tampak serius. Kekuatan pedang besar ini sudah jauh melampaui senjata dominator kelas menengah. Kalau bukan senjata dominator kelas atas, lalu apa itu? Seberapa kuatkah senjata dominator tingkat tinggi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Leluhur darah, kaisar bulu, dan kelinci kecil menggelengkan kepala. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat senjata soverein setingkat ini. Long Chen berkata, Aku ingat ayah pernah berkata sebelumnya bahwa senjata ilahi dominator tingkat tinggi membutuhkan 10 senjata ilahi dominator tingkat menengah untuk melawannya. Apa? Hanya 10 senjata ilahi dominator tingkat menengah yang dapat menandinginya. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Menurut perhitungan ini, bukankah mereka membutuhkan setidaknya 100 senjata ilahi dominator kelas rendah untuk melawan senjata ilahi dominator kelas tinggi? Karena 10 senjata ilahi dominator kelas rendah dapat melawan 1 senjata ilahi dominator kelas menengah, dan 10 senjata ilahi dominator kelas menengah secara alami setara dengan 100 senjata ilahi dominator kelas rendah. 100 senjata ilahi dominator kelas rendah. Bahkan jika semua senjata ilahi dominator di alam awan langit digabung, mereka tetap tidak akan mampu mengumpulkan sebanyak itu. Saudara Qin, tampaknya kita masih membutuhkanmu untuk bergerak. Long Chen tersenyum pahit. Dia tidak menyangka kerajaan ilahi akan mengeluarkan kartu truf yang mengerikan sejak awal. 2 senjata ilahi dominator kelas menengah dan 1 senjata ilahi dominator kelas tinggi. Bagi alam awan langit, itu hanyalah situasi sepihak. Meskipun Long Chen juga memiliki pedang Dewa Surgawi sebagai kartu truf, tampaknya pedang itu telah kehilangan efeknya terhadap pedang raksasa. Mata Qin Fei yang berkedip. Dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat pria parubaya berbaju emas itu. Kau tahu kau tidak bisa melarikan diri, jadi kau menyerah. Pria parubaya berbaju besi emas itu juga berhenti dan menatap mereka dengan tatapan mengejek. Apakah kamu harus membuat keributan seperti ini? Qin Fei yang tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Hmm. Pria parubaya berbaju besi emas itu tertegun. Long Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Qin Fei yang ada sedikit kecurigaan di matanya. Apa yang dipikirkan orang ini hingga mengajukan pertanyaan seperti itu? Bukan alam awan langit yang salah. Kerajaan ilahimu yang salah. Saat itu, generasi muda kerajaan ilahi Anda datang ke alam awan langit dan menggunakannya sebagai tempat pelatihan. Anda melukai makhluk tak berdosa dan bahkan ingin melukai raja dunia bawah, neraka, dan benua lainnya. Pernahkah kamu berpikir betapa besar kerugian yang akan kita alami? Qin Fei yang mengerutkan kening. Apakah kamu mencoba untuk berunding denganku? Tria parubaya berbaju besi emas itu menatap Qin Fei yang dengan aneh. Aku hanya ingin kau berhenti dan berhenti menyerang alam awan langit dan benua lainnya. Jika tidak, kau akan melukai makhluk tak berdosa dan memberi kami kesempatan. Qin Fei yang mendesah. Mendengar perkataan tersebut, kaisar bulu, kelinci kecil, dan leluhur darah tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Qin Fei yang. Berikan satu sama lain kesempatan. Arti dari kata-kata ini cukup jelas. Qin Fei yang ingin berdamai dengan kerajaan ilahi. Kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Meskipun Qin Fei yang telah menyatakan bahwa dia akan selalu berdiri di pihak alam awan langit, bagaimanapun juga, kerajaan ilahi adalah rumah bagi putri kerajaan ilahi. Lebih-lebih lagi. Qin Fei yang tidak perlu berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus berpikir untuk Qin Batian. Qin Batian adalah putra kaisar manusia dan putri kerajaan ilahi. Raja kerajaan ilahi adalah kakek Qin Batian. Cucu, kakek. Mereka adalah orang-orang terdekatnya. Kalau bisa, tak seorang pun ingin mereka benar-benar berselisih satu sama lain. Mereka awalnya adalah sebuah keluarga. Mengapa harus repot-repot? Semua orang harus bersikap ramah dan saling memberi kesempatan untuk bergaul. Bukankah itu bagus? Mendesah. Sang kaisar bulu mendesah. Dia bisa memahami suasana hati Qin Fei yang. Karena Qin Fei yang selalu menjadi orang yang menghargai kekerabatan. Namun, akankah kerajaan ilahi? Apakah raja yang agung dan berkuasa dari kerajaan ilahi menghargai hubungan kekerabatan? Dia takut usaha keraskin Qin Fei yang hanya akan dibalas dengan ejekan dan hinaan yang tak kenal ampun. Tentu saja. Tria parubaya berbaju sirah emas itu tampak meremehkan. Dia mencibir dan berkata, kalian semut, apakah kalian memenuhi syarat untuk membicarakan peluang dengan kerajaan ilahi? Itu konyol. Segala sesuatu di dunia ini sama. Sekalipun itu hanya seekor semut, ia tetap memiliki nilai kelangsungan hidup. Kami tidak menyangkal kekuatan kerajaan ilahi. Namun, sekuat apapun kalian, kalian tetap sama seperti kami. Kalian hanyalah setitik debu di dunia ini. Jadi saya benar-benar tidak bisa melihat bagaimana Anda lebih unggul dari kami. Saya juga tidak tahu dari mana datangnya rasa superioritasmu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mengapa orang-orang ini merasa dirinya lebih unggul? Kekuatan. Status. Tidak peduli seberapa kuat mereka atau seberapa tinggi status mereka, dapatkah mereka lebih tinggi dari langit? Mendengar kata-kata ini, lelaki setengah bayar berbaju emas itu menatap Qin Fei Yang dengan linglung. Tatapan matanya seperti sedang menatap orang bodoh. Bagaimana orang yang lemah bisa berbicara tentang kesetaraan dan nilai di depan orang yang kuat? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Suara mendesing. Pada saat ini, diiringi suara udara yang pecah, lebih dari selusin orang muncul melalui udara. Mereka adalah teman-teman pria parubaya yang berbaju sirah emas. Mereka bersembunyi di berbagai tempat. Begitu mendengar keributan, mereka langsung bergegas mendekat. Lebih dari selusin orang mengelilingi mereka. Aura mereka tak terduga. Ketika mereka melihat senjata ilahi berdaulat di samping Qin Fei Yang dan yang lainnya, pupil mata mereka mengecil. Ada begitu banyak senjata ilahi yang berdaulat. Tampaknya mereka telah meremehkan kekuatan alam awan langit. Seorang wanita parubaya menatap pria parubaya berbaju besi emas itu dengan curiga dan bertanya, mengapa kamu tidak menyerang? Saya bertemu dengan orang yang sangat menarik, jadi kami mengobrol sebentar. Pria parubaya berbaju sirah emas itu tersenyum main-main. Orang yang menarik. Lebih dari selusin orang terkejut. Mereka memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pria parubaya berbaju sirah emas itu menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan bercanda, anak ini yang berbicara kepadaku tentang kualifikasi, keadilan, dan nilai. Dia bahkan meminta kita untuk berhenti dan saling memberi kesempatan. Hah! Belasan orang tercengang dan menatap Qin Fei Yang dengan aneh. Nah, peluang apa yang sedang kamu bicarakan? Salah satu lelaki tua berpakaian hitam merasa penasaran. Qin Fei Yang menatap semua orang di sekitarnya dan berkata kepada lelaki tua berpakaian hitam, berikan kedamaian pada alam awan langit dan berikan kalian kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Beri kami kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Sekelompok orang itu saling memandang. Dasar bodoh. Karena kalau dia bukan orang bodoh, mengapa dia mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu di hadapan mereka? Fei Yang, mereka tidak akan mengerti niat baikmu. Sang Kaisar bulu mendesah. Iya. Jangan buang-buang energi anda. Ada orang yang tidak mau menangis sampai mereka berada di peti mati. Leluhur darah melirik sekelompok orang, matanya berkilat karena niat membunuh. Haha. Petik dua. Kalian semut-semut semakin hari semakin menarik. Sekelompok orang itu tertawa tanpa ampun. Melihat wajah-wajah ini, hati Qin Fei yang penuh dengan ejekan diri. Bagi orang-orang sombong seperti itu, dia sebenarnya memiliki sedikit ilusi. Konyol sekali. Kalau tidak bisa berdebat dengan mereka, oke. Kalau begitu kita selesaikan dengan tinju. Di matanya, niat membunuh yang mengejutkan langsung muncul. Langsung. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan senjata kedaulatan utama memasuki alam kura-kura hitam satu demi satu. Alasannya adalah karena senjata ilahi penguasa sudah rusak parah. Senjata itu tidak lagi berguna. Belum lagi sekarang. Tidak perlu bantuan senjata-senjata berdaulat ini. Hai. Kamu tidak bisa berdebat dengan mereka, jadi kamu mulai marah. Jangan. Kami baru saja tiba dan belum cukup mendengar. Lanjutkan saja, ini cukup menarik. Wanita setengah bayak itu tertawa sinis. Puluhan orang lainnya juga memiliki senyum main-main di wajah mereka. Melihat wajah-wajah ini, belum lagi kaisar bulu, leluhur darah, si kelinci kecil, bahkan Long Chen pun marah. Siapa yang kamu pandang rendah? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa alam awan langit adalah tempat di mana kau bisa berlaku kejam? Long Chen menatap tajam ke arah Qin Fei yang dan berkata, Saudara Qin, jika kamu tidak membunuh mereka, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Memutuskan. Sudut mulut Qin Fei yang berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, aku tampaknya tidak begitu bersahabat denganmu, tetapi orang-orang ini benar-benar perlu diberi pelajaran. Mata kaisar bulu berbinar, menatap Qin Fei yang, dan berkata dengan keras, karena kamu tidak menyukai mereka, pergilah dan minta Qin Sao Tian keluar dan memberi mereka pelajaran. Qin Sao Tian. Qin Fei yang tercengang. Long Chen, kaisar bulu, dan kelinci kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap leluhur darah dengan curiga. Apakah ada orang seperti itu di sini? Untuk membuka mata langit, pertama-tama kau harus membuka jiwa naga emas ungu. Begitu kau membuka jiwa naga emas ungu, orang-orang kerajaan ilahi pasti akan mengira bahwa kau adalah keturunan kaisar manusia dan putri kerajaan ilahi. Ketika masalah ini sampai ke telinga tuan kerajaan ilahi, dia pasti akan marah besar. Pada saat itu, kamu mungkin menjadi target terpenting di mata mereka. Kami masih belum mengetahui kekuatan kerajaan ilahi yang sebenarnya, jadi demi keselamatan kalian, kami harus menyembunyikannya untuk saat ini. Leluhur darah menjelaskan secara rahasia. 3.880. Itu masuk akal. Kaisar bulu dan kelinci kecil mengangguk. Apakah itu perlu? Long Chen mengungkapkan keraguannya. Bagaimanapun, identitas Qin Fei yang akan terungkap cepat atau lambat. Ya. Lagi pula, tidak butuh banyak usaha. Kau bisa pergi ke alam kura-kura hitam dan mengubah penampilanmu. Di samping itu. Tidakkah kau pikir ini akan menyenangkan? Perkataan leluhur darah itu penuh dengan ejekan. Seru. Qin Fei yang dan Long Chen curiga. Itu benar. Kami akan membuat karakter bernama Qin Shao Tian. Pada saat itu, bukankah seru menyaksikan mereka mencari kemana-mana dan memburu Qin Shao Tian yang kita buat ini? Leluhur darah tertawa diam-diam. Sudut mulut Qin Fei yang dan Long Chen berkedut. Orang tua kecil ini sungguh jahat. Namun, ini tidak akan berhasil. Lagi pula, orang-orang di alam awan langit sekarang tahu bahwa orang yang memiliki darah naga ungu emas adalah Qin Fei yang, bukan Qin Shao Tian. Pada saat itu, orang-orang di kerajaan ilahi dengan santai bertanya-tanya dan mencari tahu. Saya tahu kekhawatiran Anda. Tetapi ini juga sangat sederhana. Sekarang orang-orang di alam awan langit telah bersatu, kita akan pergi dan memberitahu mereka, dan mereka pasti akan bekerja sama dengan kita. Kata leluhur darah secara diam-diam. Oke. Kami akan mendengarkan Anda. Qin Fei yang menganggup dan memasuki alam kura-kura hitam. Apa-apaan? Pria parubaya berbaju besi emas dan yang lainnya menatap leluhur darah dan yang lainnya dengan curiga. Qin Shao Tian. Siapa orang ini? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan meminta orang ini untuk keluar dan menanganinya. Apakah orang ini sangat kuat? Belasan orang itu tidak terburu-buru untuk bergerak. Karena mereka memiliki senjata ilahi berdaulat dari kerajaan ilahi, mereka sangat yakin bahwa apapun trik yang dilakukan Qin Fei yang dan yang lainnya, semuanya akan sia-sia. Sebaliknya, mereka menantikan orang yang direkayasa Qin Fei yang dan yang lainnya. Ledakan. Segera. Aura pembunuh yang mengerikan muncul. Momen berikutnya. Seorang pria muda berjubah merah darah muncul. Itu Qin Fei yang. Tetapi sekarang, temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Rambutnya yang merah darah berkibar liar sementara seluruh tubuhnya dipenuhi aura mengerikan dan ganas yang tidak bisa dihilangkan. Dia seperti dewa kematian yang kembali dari neraka. Terlebih lagi, dia mengenakan topeng berwarna merah darah. Topeng ini terbuat dari darah laut darah wilayah barat, dan aura pembunuhnya sangat kuat. Salam, Tuan Qin Saudian. Kaisar bulu, kelinci kecil, dan leluhur iblis saling berpandangan dan membungkuk. Aduh. Qin Fei yang menatap mereka bertiga dengan heran. Apakah mereka juga tiga aktor? Long Cheng juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia berdeham dan menatap Qin Fei yang, dengan hormat berkata, Salam, Tuan. Qin Fei yang tidak punya pilihan selain bekerja sama. Dia berkata dengan dingin, tidak perlu bersikap sopan. Aku baru saja mendengar dari Qin Fei yang bahwa seseorang ingin membunuhmu. Ya, itu orang-orangnya. Mereka berasal dari kerajaan ilahi. Sama seperti terakhir kali, mereka bersiap untuk menyerang alam awan langit kita. Leluhur darah menunjuk ke arah pria parubaya berbaju besi emas dan meraum dengan marah. Kerajaan ilahi, kau bertindak terlalu jauh. Qin Fei yang menatap pria parubaya berbaju besi emas dan yang lainnya lalu berteriak. Suaranya juga berubah. Suaranya keras dan memekatkan telinga, penuh energi, dan memancarkan keagungan seorang atasan. Kamu adalah Qin Saudian yang mereka bicarakan. Pria parubaya berbaju besi emas itu mengamati Qin Fei yang. Itu aku. Saya sudah lama mendengar bahwa kerajaan ilahi sangat kuat. Sekarang, saya benar-benar ingin melihatnya sendiri. Qin Fei yang tersenyum dingin. Dengan pikiran, 3000 klon diaktifkan. Walaupun 3000 klon tidak mengenakan topeng, fitur wajah mereka sangat kabur. Klon. Pria parubaya berbaju besi emas dan yang lainnya tercengang. Inikah yang disebut pakar kuat? Itu terlalu konyol. Apakah dia pikir dia bisa menakut-nakuti mereka dengan menciptakan sekelompok klon? Tapi pada saat yang sama, pedang raksasa berwarna ungu emas itu memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Ini sepertinya bukan kloningan. Kupikir orang-orang kerajaan ilahi itu berpengetahuan luas. Ternyata kalian hanya sekelompok katak di dasar sumur. Mata merah darah Qin Fei yang penuh dengan penghinaan. 3000 klon berdiri di belakang Qin Fei yang, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Nenek moyang darah. Qin Fei yang tiba-tiba menatap leluhur darah. Leluhur darah memahami dan segera mengaktifkan misteri utama hukum waktu dan hukum kematian. Sekarang, aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Qin Fei yang mencibir. Mengaum. Diiringi raungan naga yang memekakkan telinga, 3000 jiwa naga berwarna ungu emas meraung keluar. Apa? Melihat pemandangan ini, ekspresi penghinaan di wajah lelaki setengah bayar berbaju besi emas dan yang lainnya tiba-tiba membeku. Jiwa naga ungu emas. Wajah mereka langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana semut-semut dari peradaban tingkat rendah ini dapat mengaktifkan jiwa naga ungu emas? Seseorang harus tahu. Jiwa naga ungu emas jarang ditemukan, bahkan di kerajaan ilahi. Mata surga, aktifkan. Momen berikutnya. Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. 3000 klon meraung serempak, dan gelabela jiwa naga ungu emas itu langsung terbelah, memperlihatkan mata ketiga. Ini adalah mata surga. Mereka tidak hanya mengaktifkan jiwa naga ungu emas, tetapi mereka juga mengaktifkan mata surga. Ini tidak mungkin. Pria parubaya berbaju besi emas dan yang lainnya menggelengkan kepala. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa ribuan klon ini dapat mengaktifkan jiwa pertempuran mereka. Kau juga tahu tentang mata surga. Tampaknya kerajaan ilahi tidak begitu tinggi dan perkasa. Mata Kinfei yang penuh dengan penghinaan. Keminus 3000 klon saling memandang dan mengaktifkan mata surga. Ini. Pria parubaya berbaju besi emas dan yang lainnya tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bunuh dia cepat. Pedang raksasa itu tiba-tiba berteriak. Hem. Pria parubaya berbaju besi emas itu terkejut. Pedang raksasa itu berkata dengan suara yang dalam, dia bukan klon, tapi 3000 klon. Apa? 3000 klon. Ekspresi belasan orang itu langsung berubah. Pada saat yang sama, Kinfei yang dan Longchen juga tercengang. Bagaimana orang ini bisa mengenal 3000 klon? Cepat. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Ketika wanita parubaya itu sadar kembali, dia menatap pria parubaya berbaju besi emas dan berteriak. Tampaknya mereka tidak hanya mengetahui tentang 3000 klon, tetapi mereka juga mengetahui betapa mematikannya klon tersebut. Pria parubaya berbaju besi emas itu menggigil dan menyerang Kinfei yang dengan pedang raksasa. Cepat. Desak leluhur darah. Namun, pada saat ini, Kinfei yang menghadapi krisis besar. Karena mata surga tidak dapat dengan cepat meniru makna utama leluhur darah, maka gerakannya cukup lambat, seperti saat ia bertarung dengan ratu api terakhir kali. Ia semula mengira itu lambat karena ia sendiri belum menguasai makna hakikinya. Dengan kata lain. Kalau saja dia sudah menguasai makna hakiki, kecepatan replikasinya pasti akan lebih cepat. Karena itu. Baik Kinfei yang, Longchen, maupun leluhur darah, mereka semua penuh percaya diri. Tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa itu masih lambat. Apakah ini batas atas mata surga? Jangan panik. Meskipun kecepatannya masih sangat lambat, lingkungan tempat kita berada sekarang berbeda. Kamu tidak bisa memasuki alam kura-kura hitam dengan harta karun ilahi lonceng langit. Tapi sekarang, kamu bisa. Sang leluhur darah mengingatkan. Itu benar. 5.000 tahun di alam kura-kura hitam. Selama mereka memasuki alam kura-kura hitam, bahkan jika butuh sehari untuk bereplikasi, hanya butuh sekejap mata di luar. Lebih-lebih lagi. Untuk mengulang makna hakiki, tidak diperlukan waktu seharipun. Kinfei yang tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera memimpin semua orang dan 3.000 klon ke alam kura-kura hitam. Hah. Tria parubaya berbaju besi emas itu mengangkat alisnya dan indra keilahiannya melonjak keluar, langsung menguasai alam kura-kura hitam dalam kehampaan. Hancurkan benda suci spasialnya. Mereka semua mengira itu hanyalah benda suci spasial. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menghadapi dunia nyata. Pedang raksasa berwarna ungu emas, dengan ketajaman yang mengerikan, menyerbu ke arah alam kura-kura hitam. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi saat ini, sebuah teriakan terdengar dan seorang wanita berusia sekitar 30 tahun muncul dari udara tipis, menghalangi alam kura-kura hitam. Dia mengenakan gaun ungu emas dan rambut panjangnya yang lembut diikat tinggi, tampak anggun dan mewah. Putri. Tria parubaya berbaju besi emas dan yang lainnya gemetar. Pedang raksasa itu juga berhenti di kehampaan. Itu benar. Dia adalah putri kerajaan ilahi. Selama bertahun-tahun di alam kura-kura hitam, dia juga telah merekonstruksi tubuh fisiknya, dan penampilannya saat ini adalah wujud manusianya. Putri kerajaan ilahi melirik pria parubaya berbaju besi emas dan yang lainnya, lalu menatap pedang raksasa itu dan tersenyum. Pedang dewa naga, kupikir setelah bertahun-tahun, kau sudah melupakanku. Raja ini melihatmu tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin raja ini melupakanmu? Pedang dewa naga mendesah, suaranya penuh dengan perubahan kehidupan. Putri kerajaan ilahi mendesah, aku seharusnya mengecewakanmu. Kamu seharusnya tidak menanyakan hal ini kepadaku. Kamu seharusnya bertanya kepada ayahmu. Tanyakan kepada orang-orang di kerajaan ilahi apakah mereka kecewa. Pedang dewa naga berteriak, nadanya penuh kemarahan. Saya minta maaf. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya ingin bersama orang yang aku suka. Jika ayahku tidak keberatan saat itu, mengapa aku harus meninggalkan kerajaan ilahi? Kembali. Aku mohon padamu, jangan lagi menyakiti alam awan langit. Putri kerajaan ilahi memohon. Ketika Qin Fei Yang mencari Yun Zi Yang dan yang lainnya untuk mendapatkan senjata ilahi berdaulat, dia sudah terbangun. Beberapa waktu yang lalu, ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali ke alam kura-kura hitam, dia meminta Qin Fei Yang untuk mengantarnya keluar. Qin Fei Yang pada awalnya tidak setuju, tetapi dia tidak dapat menghalangi leluhur tua ini, jadi dia hanya bisa mengirimnya keluar. Putri kerajaan ilahi keluar untuk membujuk pedang dewa naga, pria parubaya berbaju emas, dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orangnya. Dewa naga merupakan senjata ilahi tertinggi milik ayahnya. Dan dia telah merawatnya sejak dia masih muda. Dia tidak ingin melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya terluka, dan dia tidak tega melihat pedang dewa naga dan rakyatnya mati. Meskipun dia tahu bahwa meskipun dia keluar, dia mungkin tidak akan mampu membujuk pedang dewa naga, pria parubaya berbaju emas, dan yang lainnya, tetapi dia tetap ingin mencoba. Mohon pada kami. Dulu di kerajaan ilahi, kamu tidak memohon padaku karena kamu sombong dan tidak ingin memohon pada orang lain. Tapi sekarang, demi orang luar yang tidak penting ini, kamu malah menundukkan kepala dan memohon padaku. Ketika pedang dewa naga mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Putri kerajaan ilahi menghela nafas. Selama kau bisa pergi dan tidak menyakiti orang-orang di alam awan langit, aku akan berlutut. Kalau begitu berlututlah di hadapanku. Karena kamu seharusnya berlutut dan meminta maaf atas apa yang telah kamu lakukan dan bertobat. Pedang dewa naga sangat marah. Pria parubaya berbaju besi emas dan yang lainnya juga kecewa. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi mereka tidak menyangka sang putri begitu keras kepala. Putri kerajaan suci memandang pedang dewa naga, pria parubaya berbaju besi emas, dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, jika aku bisa membiarkan kalian pergi dengan berlutut, lalu apa salahnya berlutut. Setelah berkata demikian, dia berlutut dalam kehampaan.